Bayangan seribu kelelawar Ketika pria berbaju hitam melihat lawannya adalah Zwa Wen, dia sedikit mengernyit. Namun, matanya dipenuhi semangat juang dan tidak ada rasa takut sama sekali. Biarkan ronde kedua dimulai. Begitu suara tuan rumah Chang Ji turun, Zwa Wen dan pria berbaju hitam melompat ke atas panggung. Yao Zhe Seng dan prajurit yang mulia surgawi tahap akhir lainnya melompat ke panggung lainnya. Aura lawan Yao Zhe Seng jelas jauh lebih lemah dibandingkan aura Yao Zhe Seng. Bagaimanapun, Yao Zhe Seng adalah prajurit puncak yang mulia surgawi. Bahkan jika dia memiliki kekuatan bertarung puncak, dia hanyalah yang mulia surgawi tahap akhir. Tidak peduli apa, dia tidak mungkin menjadi lawan Yao Zhe Seng dalam pertempuran ini. Ledakan Begitu mereka melompat ke atas panggung, pertarungan antara keduanya dimulai. Yuan Power yang menakutkan bagaikan riak air yang menyebar ke segala arah. Energi Yuan Power berwarna-warni meluap ke segala arah, tampak agak mempesona. Penonton di bawah panggung semuanya memperlihatkan tatapan penuh harap saat mereka melihat pemandangan di dua panggung. Mereka sangat ingin tahu siapa yang akan mendapatkan kuota majelis pahlawan. Tentu saja, kebanyakan orang tidak terlalu memperhatikan pertempuran Yao Zhe Seng karena mereka tahu bahwa budidaya Yao Zhe Seng berada di puncak alam yang mulia surgawi. Dia benar-benar akan menghancurkan prajurit yang mulia surgawi tahap akhir. Sebaliknya, pertarungan antara pria berbaju hitam dan Zhe Wan menarik sebagian besar perhatian. Menurut penonton, keduanya harus berimbang. Secara umum, pertarungan semacam ini cukup seru. Oleh karena itu, penonton yang suka menonton pertunjukan bagus tentu saja menyukai pertarungan semacam ini. Sudahkah kamu mengembangkan teknik rahasia untuk menyembunyikan kultifasimu? Pria berbaju hitam itu menatap Zhe Wan dan matanya menyipit menjadi lengkungan berbahaya. Zhe Wan mengangkat bahu dan tidak menjawab. Sebaliknya, dia berkata dengan acuh-ta'acuh, sebutkan namamu. Pria berbaju hitam itu mendengus dan berkata, Namaku Jiang Zhe. Giliranmu. Zhe Wan, kata Zhe Wan singkat. Namun, saat suara Zhe Wan turun, Jiang Zhe bergerak. Kecepatannya sangat cepat dan dia berubah menjadi kilat hitam di depan Zhe Wan. Dalam setengah napas, dia tanpa sadar telah tiba di belakang Zhe Wan. Suara mendesing. Belati hitam terbang keluar dari lengan Jiang Zhe, mengarah ke bagian vital Zhe Wan. Segalanya tampak begitu alami dan mulus. Cukup banyak orang di bawah panggung yang berteriak pelan saat melihat gerakan halus Jiang Zhe. Serangan tak terduga Jiang Zhe sungguh terlalu sempurna. Jika mereka berada dalam situasi Zhe Wan saat ini, mereka akan menyadari bahwa mereka tidak akan bisa menghindari serangan ini sama sekali. Zhe Wan diam-diam berdiri di tempat yang sama. Dia bisa merasakan angin kencang datang dari belakangnya. Sambil mendengus dingin, dia menginjak tanah dan seluruh tubuhnya seperti kincir angin, berdiri terbalik di udara. Belati Jiang Zhe yang hendak melancarkan serangan dari belakang meleset. Tidak baik. Murid Jiang Zhe menyusut ketika serangannya meleset. Dia berencana untuk segera mundur, tetapi Zhe Wan tentu saja tidak akan membiarkan dia berhasil. Mencoba melarikan diri. Ini tidak semudah itu. Suara acuh tak acuh terdengar. Kemudian, Zhe Wan turun dari langit. Telapak tangan kanannya mengepal dan dia tiba-tiba meninju. Cahaya kemasan yang menyala-nyala meluap ke segala arah seperti terik matahari. Angin bersiul dari tinju membuat pupil Jiang Zhe menyusut hingga seukuran jarum. Dengan teriakan pelan, belati hitam di tangan kanannya miring dan bilah belati itu menebas ke arah Zhe Wan. Bang! Menghadapi belati Jiang Zhe, Zhe Wan tidak mengelak sama sekali. Dia mengepalkan tangan kanannya dengan erat dan langsung meninju ke depan. Kemudian, kekuatan seperti gunung meledak. Tangan kanan Jiang Zhe tiba-tiba tertekuk dan suara patah tulang terdengar. Ah! Jiang Zhe menjerit mengerikan dan buru-buru mundur puluhan langkah. Tangan kirinya menggenggam tangan kanannya, yang jelas tertekuk dengan sudut tidak beraturan. Matanya tertuju pada Zhe Wan yang ada di depannya. Hatinya sudah tenggelam ke dasar. Tubuh fisik Zhe Wan sangat menakutkan. Kekuatan pukulan itu sepertinya memiliki kekuatan seribu kati, langsung menghancurkannya. Adegan ini dilihat oleh banyak orang di bawah panggung. Terutama ketika mereka melihat tangan kanan Jiang Zhe patah akibat serangan Zhe Wan, semua orang mulai berdiskusi dengan penuh semangat dan berbisik. Awalnya, mereka mengira ini akan menjadi pertarungan yang seimbang, tapi sekarang, sepertinya itu benar-benar melebihi ekspektasi mereka. Sangat kuat. Bagaimana pemuda bernama Zhe Wan ini bisa begitu menakutkan? Jiang Zhe adalah prajurit guru surgawi tingkat lanjut, tetapi lengan kanannya dipatahkan olehnya dalam satu gerakan. Sepertinya kita meremehkan kekuatan pemuda ini. Saya khawatir dia sudah memiliki kekuatan untuk bersaing dengan Yao Zhe Seng. Diskusi perlahan terdengar. Di arena, wajah Jiang Zhe sepucat salju. Dia menatap Zhe Wan dan perlahan mundur. Apakah kamu masih ingin bertarung? Zhe Wan perlahan berjalan mendekat, matanya penuh ketidakpedulian. Jiang Zhe sedikit mengernyit, matanya berkedip seolah dia sudah mengambil keputusan. Dia mendengus dingin dan berkata, Saya tidak menyangka kekuatan fisik Anda begitu menakutkan, tapi saya tidak percaya Anda bisa lebih cepat dari saya. Bayangan seribu kelelawar. Saat dia berbicara, Jiang Zhe menghentakkan kakinya. Tiba-tiba, bayangan kelelawar yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi tubuhnya. Kemudian, kecepatannya mencapai titik ekstrim dan dia menghilang dalam sekejap di depan mata Zhe Wan. Sangat cepat. Saat Jiang Zhe berubah menjadi bayangan seribu kelelawar, orang-orang di bawah arena hanya melihat kekaburan di depan mata mereka. Mereka sama sekali tidak bisa melihat bayangan Jiang Zhe. Satu-satunya hal yang bisa mereka kenali adalah bayangan kelelawar yang tak terhitung jumlahnya yang terus-menerus muncul di arena. Zhe Wan berdiri diam di tengah ring, memandangi bayangan kelelawar yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya. Dia sedikit mengernyit dan mendengus dingin. Dia mengambil satu langkah ke depan, dan tangan kanannya membuat gerakan meraih di udara. Namun, dia hanya berhasil meraih udara kosong. Dia hanya menangkap bayangan kelelawar. Haha, kecepatan bayangan seribu kelelawar bukanlah sesuatu yang bisa Anda bandingkan. Apa gunanya kekuatan fisik Anda? Percuma jika kamu tidak bisa memukulku. Suara Jiang Zhe yang sedikit arogan datang dari bayangan kelelawar yang tak terhitung jumlahnya. Itu seperti gema yang memenuhi seluruh arena. Bang! Pada saat ini, pertarungan di pihak Yao Zhe Seng telah sepenuhnya berakhir. Yao Zhe Seng perlahan berbalik dan menatap arena tempat Zhe Wan dan Jiang Zhe berada. Dia menyilangkan tangannya dan memperhatikan dengan penuh minat. Dia secara alami menyadari bahwa Zhe Wan telah mematahkan tangan kanan Jiang Zhe dengan satu gerakan. Dia juga memperhatikan Zhe Wan ini. Meskipun dia masih tidak bisa melihat kedalaman Zhe Wan, dia menduga bahwa kultivasi anak laki-laki ini hampir sama dengan miliknya. Kemungkinan besar dia juga berada di puncak alam Master Surgawi. Dia baru berusia 22 tahun dan budidayanya telah mencapai puncak alam Master Surgawi. Yao Zhe Seng bergumam dengan suara rendah. Dia merasa sedikit tidak nyaman dan memandang Zhe Wan dengan tatapan tidak ramah. Dia adalah murid paling menonjol dalam sejarah sekte besar dan dianggap sebagai jenius terbaik di seluruh istana Chang besar. Satu-satunya orang yang bisa mengungguli dia dalam hal bakat adalah para jenius dari istana Chang Agung. Para jenius dari kekuatan lain tidak bisa dibandingkan dengan dia. Sekarang, seorang pemuda yang 4 atau 5 tahun lebih muda darinya tiba-tiba muncul dan budidayanya tidak lebih lemah darinya. Situasi ini membuat Yao Zhe Seng yang angkuh dan sombong sedikit tidak senang. Teknik gerakan bayangan seribu kelelawar Jiang Jie ini memiliki beberapa keterampilan. Seharusnya tidak mudah bagi Zhe Wan ini untuk menerobos. Master Chang Ji juga menatap arena tempat Zhe Wan dan Jiang Jie berada dan bergumam dengan suara rendah. Ketika Jiang Jie dan Zhe Wan bertempur, dia sudah tahu bahwa kemenangan pertempuran ini condong ke arah Zhe Wan. Oleh karena itu, ketika Zhe Wan mematahkan lengan Jiang Jie dalam satu gerakan, dia tidak terkejut sama sekali. Suara mendesing. Di tengah bayangan kelelawar yang tak terhitung jumlahnya, seberkas cahaya dingin tiba-tiba melesat dan langsung menuju punggung Zhe Wan. Pancaran cahaya dingin ini sangat cepat, begitu cepat sehingga banyak pembudidaya di bawah panggung tidak dapat bereaksi tepat waktu. Namun, saat cahaya dingin hendak mendarat di punggung Zhe Wan, Zhe Wan memutar pinggangnya dan tangan kanannya terangkat seperti ular berbisa. Dia segera meraih lengan dan mengerahkan kekuatan. Suara retakan tulang lainnya terdengar. Saat suara retakan tulang terdengar, itu disertai dengan jeritan yang menyedihkan. Turun ke sini. Suara acuh tak acuh Zhe Wan terdengar. Kemudian, sesosok tubuh tiba-tiba ditarik keluar dari bayangan seribu kelelawar oleh Zhe Wan. Sosok ini secara alami adalah Jiang Jie, yang tersembunyi di balik bayang-bayang kelelawar yang tak terhitung jumlahnya. Saat ini, Jiang Jie bisa dikatakan sengsara. Kedua lengannya hampir patah oleh kekuatan kasar Zhe Wan dan terkulai tanpa daya. Dia tampak sangat menyedihkan. Bang! Zhe Wan dengan santai mengayunkan tangan kanannya dan melemparkan Jiang Jie ke tanah. Dia berkata dengan acuh tak acuh, apakah kamu masih ingin bertarung? Tubuh Jiang Jie bergetar. Dia menghentakkan kakinya dan langsung melompat turun dari arena. Kemudian, dia langsung meninggalkan Da Chang Mansion. Dengan kedua tangannya patah, dia terlalu malu untuk tetap di sana. Melihat Jiang Jie yang pergi tanpa ragu-ragu, Zhe Wan mengungkapkan senyuman acuh tak acuh. Lalu, dia mengangkat matanya dan menatap Chang Ji. Dia berkata, Tuan rumah Chang Ji, pertempuran ini harus dianggap sebagai kemenanganku, bukan? Mansion Master Chang Ji tersenyum dan berkata, Tentu saja. Kemudian, Chang Ji berkata kepada penonton dengan suara yang jelas, Kali ini, dua peserta telah dipilih. Mereka adalah Yao Zhe Seng dan Zhe Wan. Saya yakin tidak ada yang keberatan, bukan? Begitu kata-kata ini keluar, terjadi keheningan. Tidak ada yang mengajukan keberatan. Bagaimanapun, kekuatan Yao Zhe Seng dan Zhe Wan terlihat jelas bagi semua orang. Memang tidak ada alasan untuk menolak. Melihat kerumunan yang diam, Chang Ji tersenyum tipis. Kemudian, dia berkata kepada Zhe Wan dan Yao Zhe Seng sambil tersenyum, Kalian berdua, ikutlah denganku. Sudah waktunya untuk membiasakan kalian dengan tiga orang lainnya. Yao Zhe Seng dan Zhe Wan saling berpandangan, tidak bisa berkata-kata. Mereka diam-diam mengikuti di belakang Chang Ji. Sebagai murid terkuat dari sekte besar, Yao Zhe Seng memiliki harga dirinya sendiri. Tentu saja, dia tidak akan mengambil inisiatif untuk menyapa Zhe Wan. Di sisi lain, Zhe Wan tidak menaruh perhatian pada Yao Zhe Seng. Bagaimanapun juga, seorang guru surgawi puncak bukanlah apa-apa di matanya. Oleh karena itu, suasana di antara keduanya agak aneh. Ketika Chang Ji membawa Yao Zhe Seng dan Zhe Wan pergi, kerumunan di lapangan latihan seni bela diri mulai berdiskusi dengan penuh semangat. Banyak orang memandang punggung Yao Zhe Seng dan Zhe Wan dengan rasa iri. Di sisi lain lapangan latihan bela diri, Chang Ji dan tiga orang lainnya sedang mendiskusikan sesuatu. Merindukan. Karena salah satu peta reruntuhan sekte setan besar yang tidak lengkap ada pada Zhe Wan, haruskah kita memintanya kepada anak itu? Orang tua itu tiba-tiba bertanya pada Chang Ji. 1182 Nona, maksudmu, mata lelaki tua itu berbinar ketika dia berbicara dengan penuh semangat. Dia sudah agak mengerti arti dibalik kata-kata Chang Dai. Awalnya, setiap kepala istana di tujuh prefektur utama memiliki sepotong peta. Terlepas dari apakah prefektur Chang besar mereka menang atau kalah dalam kompetisi pahlawan, memiliki bagian lain dari peta pasti akan bermanfaat bagi mereka. Jika grit Chang Manor mereka menang, maka mereka tidak hanya bisa mendapatkan fragment peta dari enam mansion master lainnya. Ketika delapan fragment peta digabungkan, itu akan menjadi peta lengkap reruntuhan kuno sekte setan besar. Bahkan jika mereka kalah, mereka yang memiliki pecahan peta lain akan memiliki nilai tawar tambahan. Dengan bakat luar biasa Zwa Wen, dia masih akan sangat berguna bagi grit Chang Manor mereka. Oleh karena itu, tidak perlu merusak hubungan mereka dengannya karena pecahan peta. Nona memang bijaksana dan perkasa. Setelah lelaki tua itu memikirkannya dengan matang, dia membungkuk kagum. Sudut mulut Chang Dai melengkung ketika dia tersenyum ringan dan berkata, jangan beritahu ayah tentang ini dulu. Mari kita bicarakan hal ini setelah majelis pahlawan. Kalau tidak, sulit untuk menjamin bahwa Zwa Wen tidak akan mengetahuinya. Saat dia berbicara, Chang Dai memandang Zhang Sui dan Jifang dan berkata, kakak senior, suami kakak senior, saya harus menyusahkan kalian berdua untuk meninggalkan kota grit Chang terlebih dahulu. Setelah pertemuan pahlawan, saya akan menghibur kalian berdua lagi. Tidak apa-apa, kami awalnya berencana memberikan pecahan peta itu kepada tuan rumah, tetapi banyak hal terjadi di sepanjang jalan. Itu sebabnya kami berakhir dalam situasi kami saat ini. Sekarang kami telah mengungkapkan lokasi pecahan peta, kami akan dapat membantu suster junior Chang Dai. Kami berdua cukup puas. Jifang berulang kali melambaikan tangannya. Tatapannya ke arah Chang Dai agak membara. Namun, tatapan berapi-api ini sangat samar. Jika seseorang tidak mengamati dengan cermat, akan sulit untuk menyadarinya. Zhang Sui, yang berdiri di samping Jifang, sedikit mengernyit. Namun, karena Jifang sudah mengungkapkan masalah ini, tidak ada gunanya dia mengatakan apa-apa lagi. Setelah bertukar salam beberapa saat, Jifang dan Zhang Sui mengucapkan selamat tinggal dan meninggalkan grit Chang Manor. Setelah berjalan keluar dari kota grit Chang, Zhang Sui sedikit tidak senang dan berkata, Suamiku. Setidaknya, Zhuowen menyelamatkan hidup kami saat itu. Selain itu, kami berjanji tidak akan memberitahu siapapun tentang masalah ini. Apakah kamu tidak menarik kembali kata-katamu sekarang? Jifang sedikit tidak senang, dan dia berkata, Sui, Zhuowen itu bukan orang baik. Kalau tidak, bagaimana dia bisa tiba-tiba muncul di kapal kita? Jelas sekali dia ada di sini untuk mencari pecahan peta. Saya khawatir dia sudah lama bersembunyi di kapal kami, menunggu kesempatan. Kemunculan ultimate ke-10 telah menciptakan peluang baginya. Mendengar perkataan Jifang, Zhang Sui pun merasa itu masuk akal. Penampilan Zhuowen terlalu aneh. Mereka bahkan tidak menyadari dari mana Zhuowen berasal sebelumnya. Seolah-olah dia muncul begitu saja. Suami, mungkin Anda benar. Zhang Sui mengangguk. Meskipun dia masih memiliki keraguan di hatinya, dia tetap memilih untuk mempercayai Jifang. Poci. Poci. Tidak lama setelah Jifang dan Zhang Sui keluar dari kota Gerencang, bayangan hitam tiba-tiba melewati mereka. Kemudian, dua cahaya dingin menyapu leher mereka, membawa dua aliran darah. Ketika mereka berdua sadar, mata mereka melebar saat menatap bayangan hitam di depan mereka. Tenggorokan mereka berkontraksi, tapi mereka tidak bisa mengucapkan sepatah katapun. Pasalnya, kedua lampu dingin itu langsung memutus pita suaranya. Ketika bayangan hitam perlahan berbalik, pupil Zhang Sui dan Jifang menyusut pada saat bersamaan. Tangan kanan mereka menunjuk ke sosok di depan mereka, dan mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya dan ragu. Jangan kaget, karena nona muda berkata bahwa orang mati selalu lebih baik dalam menyimpan rahasia daripada orang hidup. Oleh karena itu, kalian berdua sebaiknya pergi dulu. Setelah mengatakan ini, orang itu menggoyangkan lengan bajunya dan dua kekuatan Yuan Ki tersapu. Seketika, mereka menembus dahi Zhang Sui dan Jifang. Keduanya perlahan jatuh ke tanah dengan ekspresi enggan. Setelah menangani mayat Zhang Sui dan Jifang, sosok itu perlahan berbalik, memperlihatkan wajah yang sedikit lapuk. Orang ini adalah lelaki tua di samping Chang Jie. Kultivasi orang tua ini berada di alam kaisar tingkat ketiga. Tentu saja mudah baginya untuk membunuh Jifang dan Zhang Sui, dua yang mulia surgawi awal. Di dalam rumah besar Chang, Chang Ji memimpin Zouan dan Yao Zeseng ke halaman yang agak luas. Di tengah halaman, ada pohon kuno yang mengjulang tinggi. Cabang dan dedaunannya yang subur hampir menutupi area seluas hampir seratus kaki. Di bawah pohon kuno yang mengjulang tinggi, dua sosok berdiri dengan tenang. Ketika kedua sosok itu melihat Chang Ji dan dua lainnya masuk, mereka membungkuk sedikit dan berkata, Tuan rumah. Zouan, yang berdiri di belakang Chang Ji, diam-diam mengamati kedua sosok di bawah pohon kuno yang mengjulang tinggi. Dia terkejut saat mengetahui bahwa kultivasi kedua orang itu berada di puncak yang mulia surgawi. Terlebih lagi, aura mereka berada di atas aura Yao Zeseng. Jelas, jika mereka meletus dengan kekuatan tempur, mereka akan berada di atas Yao Zeseng. Terlebih lagi, kedua orang ini tidak terlalu tua. Mereka bahkan satu atau dua tahun lebih muda dari Yao Zeseng. Yao Zeseng juga memperhatikan kedua orang ini, dan wajahnya sedikit jelek. Meskipun dia tahu bahwa para jenius dari istana Chang Besar pasti jauh lebih kuat daripada sekte besar mereka, tetapi dua orang yang muncul ini lebih kuat dari dia, murid terkuat dari sekte besar. Hal ini masih membuat hati arogannya agak berat. Kedua orang ini adalah Chang Yong dan Chang Fei. Meskipun mereka bukan keturunan langsung dari istana Chang Agung, bakat mereka jauh lebih unggul dari keturunan langsung lainnya. Mereka adalah dua dari lima tempat kali ini. Chang Ji berkata sambil tersenyum. Zua Wen dan Yao Zeseng tahu bahwa Chang Ji sedang berbicara dengan mereka. Chang Yong dan Chang Fei dengan lemah menganggup ke arah Zua Wen dan Yao Zeseng. Mereka berdua tinggal di Zua Wen untuk sementara waktu karena mereka menemukan bahwa meskipun Zua Wen lebih muda dari mereka, auranya juga berada di puncak yang mulia surgawi. Bakatnya terbilang luar biasa. Namun, keduanya hanya terkejut sesaat dan tidak terlalu mempermasalahkannya. Meskipun bakat Zua Wen tidak buruk, masih ada kesenjangan besar antara dia dan orang yang ada di Istana Grit Chang. Di mana Chang Yang? Chang Ji tiba-tiba bertanya. Pangeran Chang Yang sedang menjalani pelatihan tertutup. Dia seharusnya tidak bisa datang sekarang. Chang Yong yang sedikit lebih tinggi mengulurkan tangannya dan berkata tanpa daya. Chang Ji menganggup dan berkata, karena Chang Yang sedang dalam pelatihan tertutup, maka tidak perlu memanggilnya. Kalian berempat. Jika waktunya tiba, saya secara pribadi akan menjelaskan detail Majelis Pahlawan kepada Chang Yang. Mendengar kata-kata Chang Ji, Zua Wen dan Yao Zeseng sama-sama membangkitkan semangat mereka. Mereka ingin melihat seperti apa aturan dari Majelis Pahlawan ini. Lokasi Majelis Pahlawan adalah Kota Grit Chang. Jika waktunya tiba, saya akan mendirikan sebuah arena di langit di Kota Grit Chang. Aturan Majelis Pahlawan sebenarnya sangat sederhana. Ini adalah Battle Royale. Yang pertama putaran ini dibagi menjadi lima pertempuran. Setiap rumah besar akan mengirimkan seorang jenius. Hanya satu orang yang berhasil bertahan di Battle Royale yang terdiri dari tujuh orang. Adapun apakah Anda bisa bertahan di Battle Royale, itu semua akan tergantung pada kemampuan Anda. Setelah Chang Ji selesai berbicara, Zua Wen dan tiga orang lainnya mengungkapkan sentuhan pemikiran yang mendalam. Tampaknya pertemuan pahlawan ini tidak sederhana. Ini sebenarnya mengadopsi aturan Battle Royale. Lagi pula, di antara tujuh rumah besar, selalu ada hubungan baik dan hubungan buruk. Ketika saatnya tiba, para jenius dari rumah-rumah besar yang memiliki hubungan baik pasti akan bersatu dan melenyapkan para jenius dari rumah-rumah besar lainnya. Oleh karena itu, aturan ini cukup kejam. Pertemuan pahlawan akan diadakan dalam lima hari. Kalian berdua pertama-tama akan beristirahat di rumah Chang besar selama lima hari. Setelah lima hari, besiaplah untuk pertemuan pahlawan. Chang Ji berbalik dan berkata pada Zua Wen dan Yao Zeseng. Zua Wen dan Yao Zeseng tentu saja tidak keberatan. Setelah Chang Ji membicarakan beberapa hal yang lebih penting, Chang Ji memerintahkan Chang Fei dan Chang Yong untuk membawa Zua Wen dan Yao Zeseng ke tempat mereka akan tinggal. Yao Zeseng adalah murid hebat dari sekte yang lebih besar. Chang Yong dan aku tahu tentang ini. Tapi Zua Wen, kamu berasal dari sekte mana? Kami belum pernah mendengar talenta muda seperti Anda di Great Chang Mansion. Saat Chang Fei memimpin, dia sesekali mengobrol dengan Zua Wen dan Yao Zeseng. Saat ini, dia bertanya. Zua Wen tersenyum acu tak acu dan dengan santai berkata, saya baru saja datang dari tempat terpencil. Guru saya adalah penganut Tao Chang Long. Hanya saja guru saya jarang berjalan-jalan di dunia luar, jadi wajar jika Anda tidak mengetahuinya. Pendeta Tao Chang Long Chang Fei dan Chang Yong saling memandang, mata mereka dipenuhi keraguan. Jelas sekali, mereka belum pernah mendengar apa yang disebut Chang Long Tao. Namun, karena Zua Wen telah mengatakan bahwa dia berasal dari tempat terpencil, tidak baik bagi mereka untuk bertanya terlalu banyak. Dia hanyalah seorang kultifator nakal tanpa sekte apapun. Saya benar-benar tidak tahu keberuntungan macam apa yang dia miliki untuk mencapai puncak alam guru surgawi. Saya hanya bisa mengatakan bahwa keberuntungan Anda sangat bagus. Yao Zeseng tiba-tiba berkata dengan acuh tak acuh. Untuk sesaat, suasana di antara keempat orang itu menjadi sedikit stagnan. Chang Yong dan Chang Fei saling memandang dan juga menemukan bahwa Yao Zeseng sepertinya memiliki pendapat tertentu tentang Zua Wen. Tapi bagaimanapun juga, ini bukan urusan mereka, jadi mereka berdua tidak terlalu ikut campur dalam masalah ini dan hanya diam saja. Zua Wen dengan samar melirik ke arah Yao Zeseng dan berkata, Benar. Saya sungguh beruntung bisa berkultifasi hingga puncak alam guru surgawi. Namun, ada beberapa orang yang jauh lebih tua dari saya. Tidak peduli seberapa buruk nasib mereka, budidaya mereka harus lebih tinggi dari saya. Sekarang tampaknya hal itu tidak terjadi. Mendengar kata-kata Zua Wen yang jelas-jelas sarkastik, mata Yao Zeseng menjadi dingin. Dia menghentikan langkahnya dan dengan dingin menatap Zua Wen. Dia berkata, Apa maksudmu? Tidak ada apa-apa. Zua Wen tersenyum tipis, tetapi senyumannya juga memiliki sentuhan dingin. Meskipun dia tidak terlalu peduli dengan Yao Zeseng, jika pihak lain memprovokasi dia, Zua Wen tidak akan tinggal diam. Melihat suasana di antara keduanya sedikit aneh, Chang Yong dan Chang Fei segera berdiri di antara Zua Wen dan Yao Zeseng. Chang Fei berkata dengan suara yang dalam, Kalian berdua, Majelis Pahlawan akan diadakan lima hari lagi. Kalian berdua adalah jenius yang dipilih oleh ketua istana, jadi tolong jangan saling membunuh di saat kritis ini. Aku akan melepaskanmu kali ini. Setelah pertemuan pahlawan, aku akan memberitahumu apa itu penyesalan. Yao Zeseng berkata dengan dingin. Segera setelah itu, dia berbalik dan meninggalkan tempat itu. Chang Yong mengikuti di belakang Yao Zeseng. Kemungkinan besar Chang Yong berencana membawa Yao Zeseng ke penginapannya sendirian. Zua Wen menatap punggung Yao Zeseng dengan cibiran di wajahnya. Jika Yao Zeseng benar-benar menabrak ujung tombak Zua Wen, dia akan memberi pelajaran pada Yao Zeseng. Ayo pergi. Aku akan mengantarmu ke akomodasimu dulu. 1183 Majelis Pahlawan Lima hari berlalu dengan tenang. Di halaman, Zua Wen memegang pedang tujuh pembunuh dan mengayunkannya perlahan. Dan kelihatannya lambat tapi sebenarnya cepat. Pada saat yang sama, fluktuasi misterius terpancar dari bilah pedang, membentuk riak tak terlihat yang menyebar ke segala arah. Zua Wen telah memahami langkah pertama teknik sabar yang melanggar sumpah pembantaian, hancurkan kehidupan. Sekarang, Zua Wen sedang memikirkan cara menguasai jurus kedua, Chaotic Mortal World. Jika Break Life adalah jurus yang sangat mematikan, maka jurus kedua, Chaotic Mortal World, benar-benar berbeda dari jurus sebelumnya. Chaotic Mortal World memiliki jejak kebobrokan di dalamnya. Dengan sekali tebasan bisa membuat seorang pendekar terjatuh ke dunia fana dan membuat lawannya terjerumus ke dalam kebobrokan di dunia fana, rela menjadi hantu di bawah pedang. Jika penghancuran kehidupan dan debu fana Chaotic digabungkan, maka kekuatan yang bisa dikeluarkan pasti akan sangat mengerikan. Namun, Chaotic Mortal das bahkan lebih misterius daripada penghancuran kehidupan, jadi Zua Wen masih membutuhkan waktu untuk menguasainya sepenuhnya. Meskipun dia belum sepenuhnya menguasainya, Zua Wen masih bisa mencapai penguasaan awal. Suara mendesing. Sesosok mendarat di halaman seperti kilat hitam. Zua Wen mendonga dan melihat Chang Fei menatapnya dengan senyum tipis. Dia menganggup dan perlahan menyingkirkan Seven Kills Sabre dan berjalan menuju Chang Fei. Hari ini adalah majelis pahlawan. Saudara Zuo, ikutlah denganku. Setelah Chang Fei selesai berbicara, dia tidak mengatakan apapun dan perlahan memimpin. Zua Wen juga diam-diam mengikuti di belakangnya. Setelah melewati beberapa koridor, mereka sampai di sebuah ruang terbuka. Saat ini, sudah ada beberapa sosok yang berdiri di ruang terbuka. Pemimpinnya adalah Tuan Rumah Chang Jie. Di samping Chang Jie, ada sosok galak yang berdiri diam. Orang ini berusia sekitar 25 tahun. Dia mengenakan jubah ungu emas. Wajahnya seperti batu giyok, alisnya lurus dan matanya cerah. Tubuhnya menampakkan aura tampan dan mengancam. Aura ini sangat kuat dan secara samar-samar mengungkapkan jejak kekuatan kaisar tertinggi. Pemuda ini jelas merupakan seorang prajurit kaisar rilem. Kedatangan Zuo Wen dan Chang Fei tentu saja menarik perhatian Chang Jie dan yang lainnya di ruang terbuka. Chang Jie sambil tersenyum berkata kepada Zuo Wen dan Chang Fei, kalian berdua ikuti aku dulu, lalu aku akan membawamu ke lokasi pertemuan pahlawan. Zuo Wen dan Chang Fei tentu saja tidak keberatan dan diam-diam berjalan di belakang Chang Jie. Perlu dicatat bahwa pemuda alam kaisar yang berdiri di samping Chang Jie bahkan tidak melirik ke arah Zuo Wen dan Chang Fei dari awal hingga akhir. Hanya ketika Chang Jie berbicara dengannya barulah pemuda itu dengan enggan membuka mulut untuk berbicara. Bahkan Zuo Wen terkejut dengan kesombongan orang ini. Namun, ketika dia mengingat bahwa orang ini adalah seorang kultifator kaisar rilem, Zuo Wen tidak terlalu memperhatikannya. Wajar jika orang jenius yang luar biasa menjadi sombong, tapi kesombongan orang ini terlalu berlebihan. Zuo Wen, dia adalah jenius paling kuat di grid Chang Mansion saya, Chang Yang. Dia baru berusia 25 tahun-tahun ini dan budidayanya telah mencapai alam kaisar tingkat pertama. Di saat yang sama, dia juga merupakan keturunan langsung dari grid Chang Mansion milikku. Ayah saya sangat menghargainya. Sebuah suara yang jelas terdengar dari belakang Zuo Wen. Zuo Wen berbalik dan melihat Chang Jie berjalan ke arahnya. Di belakangnya ada seorang lelaki tua dengan budidaya alam kaisar agung tingkat ketiga. Nona Chang mati. Chang Fei, yang berdiri di samping Zuo Wen, sedikit menundukkan kepalanya dan menyapanya dengan hormat. Chang Jie mengangguk. Matanya yang murni dan indah segera tertuju pada Zuo Wen, menilai dia. Zuo Wen berdiri di tempatnya dan dengan tenang menatap Chang Safer. Dia terkejut karena Chang Safer mengetahui namanya. Dia tidak ingat pernah berbicara dengan Chang Safer sebelumnya. Saya menonton pertarungan seleksi dari bawah panggung lima hari yang lalu. Chang Dai melihat keraguan di mata Zuo Wen dan berkata sambil tersenyum. Jadi begitu, mendengar ini, keraguan Zuo Wen perlahan hilang saat dia mengangguk. Saat ini, Chang Yong dan Yao Zhe Seng juga datang. Di bawah isyarat Chang Dai, mereka juga berjalan di belakang Chang Dai, tidak jauh dari Zuo Wen dan Chang Fei. Adik perempuan Chang Dai, aku tidak melihatmu selama setengah tahun dan kamu menjadi lebih cantik. Setelah sampai di suatu tempat tidak jauh, Yao Zhe Seng melirik Zuo Wen dengan acuh tak acuh, lalu pandangannya tertuju pada Chang Dai, memperlihatkan tatapan berapi-api di matanya. Chang Dai tersenyum kecil dan berkata, Kaka senior Yao adalah orang yang mengejutkanku. Saat aku meninggalkan sekte yang lebih besar, tingkat kultifasi kaka senior masih berada di alam master surgawi akhir. Sekarang aku tidak bertemu denganmu selama setengah tahun, kamu telah mencapai alam master surgawi puncak. Dengan bakat seperti itu, kaka senior pasti akan memimpin sekte besar menuju kejayaan di masa depan. Mendengar pujian Chang Dai, Yao Zhe Seng sedikit mengangkat dagunya, memperlihatkan sedikit kesenangan di matanya. Mati, kamu di sini juga. Chang Dai juga memperhatikan kedatangan Chang Dai, dan tidak bisa menahan senyum di wajahnya. Berdiri di samping Chang Dai, Chang Yang, yang selama ini diam, juga berbalik saat ini. Matanya tertuju pada Chang Dai, dan wajah aslinya yang serius menunjukkan sentuhan kelembutan. Mati kecil. Datanglah kepadaku dan paman, jangan bergaul dengan semut-semut itu, itu hanya akan menurunkan nilaimu, kata Chang yang acuh tak acuh. Apalagi saat melihat Chang Dai berdiri begitu dekat dengan Zhuawan, membuat Chang yang merasa sedikit tidak nyaman, sementara mata Chang Jie berkedip-kedip. Sebagai ayah Chang Dai, ia cukup memahami karakter Chang Dai. Chang Dai jelas merupakan wanita yang sangat bijaksana dengan tujuan yang kuat. Terlebih lagi, persyaratan Chang Dai terhadap Ria sangat tinggi. Prajurit biasa pada dasarnya tidak bisa memasuki matanya. Bahkan Chang yang paling berbakat di Great Chang Mansion, dia hanya mempertahankan sikap menyendiri. Namun, hari ini, Chang Dai menunjukkan antusiasme terhadap Zhuawan. Sikap seperti itu membuat Chang Jie semakin bingung. Mungkinkah pesona Zhuawan ini begitu hebat? Tentu saja, jika Chang Jie mengetahui bahwa tujuan Chang Dai mendekati Zhuawan adalah karena petar runtuhan sekte setan besar, maka keraguan di hatinya akan otomatis hilang. Sayangnya, Chang Dai tidak memberitahu Chang Jie tentang masalah ini. Chang Dai tersenyum dengan pantas dan berkata, kakak Chang yang mati kecil bisa tinggal di sini. Lebih nyaman tinggal di sini. Ketika kata-kata Chang Dai keluar, mata Chang yang menjadi dingin, dan bahkan wajah Yao Zeseng pun sedikit dingin. Tentu saja, ini bukan terhadap Chang Dai, tetapi terhadap Zhuawan. Bagaimanapun juga, sikap Chang Dai terhadap Zhuawan memang agak berbeda. Zhuawan sedikit mengernyit. Ia tidak memahami sikap Chang Dai karena ia belum pernah berhubungan dengan Chang Dai sebelumnya. Sikap ramah Chang Dai membuat Zhuawan bingung. Chang Jie tidak berbicara. Dia cukup yakin dengan Chang Dai. Dia berkata dengan keras, kalian semua ikuti aku ke tempat pertemuan pahlawan. Setelah mengatakan itu, Chang Jie meninggalkan rumah besar Chang terlebih dahulu, dan Zhuawan serta yang lainnya mengikuti dari belakang. Namun, tidak lama setelah Zhuawan berdiri, gelombang energi tiba-tiba melesat dari belakang dan menyapu bagian vitalnya. Merasakan kekuatan yang datang, tatapan Zhuawan menjadi dingin. Dengan menghentakkan kakinya, dia menghindari kekuatan yang datang. Setelah itu, dia berbalik dan dengan dingin menatap Chang yang sambil bertanya, apa maksudnya ini? Pada saat ini, Chang yang perlahan datang ke sisi Zhuawan. Matanya sedikit terkejut. Dia berkata, sepertinya kamu memiliki beberapa keterampilan, tapi aku masih harus memperingatkanmu. Little Dai bukanlah seseorang yang bisa kamu dekati. Setelah mengatakan itu, Chang yang dengan santai pergi. Zhuawan diam-diam menatap punggung Chang yang saat dia pergi. Rasa dingin di matanya berangsur-angsur meningkat. Zhuawan, Anda tidak perlu terlalu keberatan. Karakter Chang yang seperti ini. Chang Dai perlahan datang ke sisi Zhuawan dan berkata sambil tertawa. Zhuawan dengan acu-ta'acu menatap Chang Dai dan berkata, Nona Chang Dai. Mungkinkah Anda sengaja melakukan ini untuk memaksa Chang yang menguji kemampuan saya? Atau, Apakah Anda punya tujuan lain? Sudut mulut Chang Dai membentuk senyuman. Mustahil untuk mengetahui apa yang dia pikirkan. Dia berkata sambil terkekeh, Wanita ini memiliki kesan yang baik terhadap Anda. Tidak bisakah saya berbicara dengan pria yang memiliki kesan baik terhadap saya? Setelah mengatakan itu, Chang Dai membawa lelaki tua itu ke belakangnya dan menerobos langit. Zhuawan dibiarkan dengan ekspresi bingung. Dia mengerutkan kening. Ia selalu merasa ada yang tidak beres dengan Chang Dai. Namun, Tindakan yang terakhir itu masuk akal dan dia tidak dapat menemukan kesalahan apapun di dalamnya. Jangan pikirkan hal ini untuk saat ini. Mari kita berurusan dengan majelis pahlawan terlebih dahulu. Sambil menggelengkan kepalanya, Zhuawan mengikuti di belakang Chang Dai dan lelaki tua itu. Pada saat ini, Di tengah kota Big Chang, 100 meter di atas tanah, Sebuah cincin pertempuran besar mengambang dengan tenang. Di kota Big Chang, Ada banyak sekali orang. Banyak prajurit yang melihat ring pertempuran di langit dengan penuh harap. Semua orang tahu bahwa majelis pahlawan akan segera dimulai. Pada saat itu, Para jenius dari tujuh prefektur besar akan bertabrakan dan menciptakan percikan api yang sangat terang. Ini adalah acara besar. Suara mendesing. Chang Jie membawa Chang Yang dan empat lainnya dan menjadi orang pertama yang tiba. Di ruang terbuka di bawah, Ada tujuh kursi besar. Chang Jie mendarat di salah satu kursi, Sementara Chang Yang dan yang lainnya berdiri diam di belakangnya. Nona Chang Dai, Siapakah orang jenius dari enam prefektur besar lainnya? Setelah sampai di tempat duduk, Zua Wen tiba-tiba bertanya pada Chang Dai yang tidak jauh darinya. Karena Chang Dai berkata bahwa dia memiliki kesan yang baik terhadapnya, Dan Zua Wen tidak mengenal enam prefektur besar lainnya, Dia tentu saja harus memanfaatkan informasi Chang Dai dengan baik. Di bawah tatapan dingin Chang Yang dan Yao Zeseng, Chang Dai tersenyum pada Zua Wen tanpa ragu-ragu. Sebenarnya, prefektur Chang besar kita berada di peringkat teratas di antara tujuh prefektur utama. Di antara mereka, dua faksi utama yang harus kita bayar yang harus diperhatikan adalah prefektur Zou besar dan prefektur Qin besar. Kedua prefektur ini berada di peringkat dua teratas di antara tujuh prefektur utama. Para jenius yang mereka kirimkan kali ini juga harus berada di tingkat kaisar. Adapun empat prefektur yang tersisa, Prefektur Gridjia, Prefektur Gridcu, Prefektur Gridhan, dan Prefektur Gridtang, Keempat prefektur ini tidak layak disebutkan. Di antara tujuh prefektur besar, keempat prefektur ini berada di sisi yang lebih lemah. Jumlahnya para jenius yang mereka miliki juga jauh dari sebanding dengan para jenius di prefektur Chang besar kita. Jenius terkuat yang mereka kirim kali ini juga seharusnya tidak dapat dibandingkan dengan para jenius di prefektur Chang besar kita. Zouawan menganggupkan kepalanya ketika mendengar kata-kata ini. Tampaknya prefektur Chang besar berada di peringkat ketiga di antara tujuh prefektur besar. Namun, bahkan prefektur Gridchang yang berada di peringkat ketiga memiliki master prefektur yang sangat kuat. Dia benar-benar tidak tahu betapa menakutkannya prefektur Gridzhou peringkat pertama dan prefektur Gridkin peringkat kedua. Kekuatan kedua penguasa prefektur ini kemungkinan besar berada di atas Changjie. Wuz! 1184 Pertempuran Chautik Keempat tim tiba di angkasa dan perlahan mendarat di empat kursi lainnya di bawah panggung. Changjie perlahan berdiri, menangkupkan kedua tangannya dan tertawa terbahak-bahak, Changjie merasa terhormat menerima empat tuan rumah. Empat tim ini adalah Gridframe Mansion, Gridchu Mansion, Gridhan Mansion, dan Gridtang Mansion. Pemilik rumah Gridframe Mansion disebut Yang Liang, pemilik rumah Gridchu Mansion disebut Cuyu, pemilik rumah Gridhan Mansion disebut Liu Gao dan tuan rumah istana besar Tang disebut Lisiu. Mereka berempat adalah kaisar bela diri tingkat menengah dan merupakan pakar terbaik dunia besar pang, kata Changjie kepada Zuawan dengan suara rendah. Zuawan mengangguk. Pandangannya tertuju pada empat tuan rumah dari empat rumah besar. Ada sedikit keseriusan di matanya. Aura keempat tuan rumah itu sangat kuat. Levelnya hampir sama dengan Asura di Pulau Asura, tapi sedikit lebih lemah dari Asura di rumah Chang besar. Mereka harus menjadi kaisar bela diri tingkat keempat. Selain itu, Zuawan menemukan bahwa tidak ada satupun jenius yang dibawa oleh empat rumah besar yang merupakan kaisar bela diri. Tingkat budidaya tertinggi hanya berada di puncak kemuliaan ilahi. Tampaknya jarak antara empat rumah besar dan rumah besar Chang tidaklah kecil. Keempat tuan rumah menangkupkan tangan mereka dengan sopan ke arah Changjie. Namun, mereka tidak menunjukkan antusiasme yang terlalu besar. Mereka hanya bersikap sopan. Mereka tahu bahwa pihak lain akan menjadi lawan yang sulit dalam kompetisi pahlawan nanti. Tentu saja, mereka tidak akan menunjukkan antusiasme yang terlalu besar. Changjie juga tahu apa yang dipikirkan keempat tuan rumah itu. Dia hanya tersenyum tipis dan menunggu dalam diam. Kempat tuan rumah tidak menimbulkan ancaman apapun terhadap rumah Chang besar. Oleh karena itu, dia tidak terlalu memperhatikan mereka. Fokus utamanya adalah rumah besar Zhou dan rumah besar Qin. Kedua rumah besar ini adalah pesaingnya yang paling menguntungkan. Setelah menunggu beberapa saat, dua kelompok terbang dari Cakrawala. Kedua kelompok ini masing-masing beranggotakan enam orang. Pemimpin salah satu kelompok memiliki sosok yang sangat kokoh. Seluruh tubuhnya ditutupi baju besi perunggu, dan dia mengenakan topeng perunggu di wajahnya. Sepasang mata yang tajam memancarkan cahaya dingin yang pekat melalui topeng. Pemimpin tim lainnya mengenakan jubah emas dengan sulaman naga emas bercakar lima di bagian depan jubahnya. Cahaya kemasan itu seperti terik matahari, tampak sangat menyelaukan. Pria berotot yang mengenakan baju besi perunggu adalah ketua istana Institut Zhou Agung, Zhou Bin. Kekuatannya mengerikan dan berada di atas kekuatan ayahku. Pria berjubah emas adalah ketua istana Institut Gridkin, Qin Xin. Kekuatannya setara dengan ayahku, kata Chang Jie dengan suara rendah. Haha, Chang Jie, aku sungguh tidak menyangka hak penyelenggaraan majelis pahlawan ini akan dirampas olehmu. Itu sungguh aneh. Begitu dia mendarat di tanah, Qin Xin, yang mengenakan jubah emas, berbicara keras dengan nada sarkastik. Chang Jie mengerutkan kening dan mendengus, Qin Xin, memang agak jarang, tapi masih jauh lebih baik daripada seseorang yang tidak mendapatkannya. Ketika kata-kata ini diucapkan, ekspresi Qin Xin berubah sedikit jelek. Saat dia hendak marah, dia dihentikan oleh Zhou Bin di sampingnya. Zhou Bin, yang mengenakan topeng perunggu, berkata dengan dingin, Qin Xin, kami di sini untuk berpartisipasi dalam majelis pahlawan, bukan untuk bertengkar. Qin Xin terdiam saat mendengar kata-kata ini. Dia memandang Zhou Bin dengan tatapan yang sangat menakutkan. Zhou Bin sangat kuat dan bisa dikatakan sebagai penguasa rumah terkuat di antara tujuh penguasa istana yang agung. Meskipun Qin Xin sombong dan sangat memikirkan dirinya sendiri, dia masih merasa kurang percaya diri di hadapan keberadaan seperti itu. Oleh karena itu, dia tidak berani membantah perkataan Zhou Bin. Chang Ji, kapan majelis pahlawan dimulai? Zhou Bin bertanya pada Chang Ji. Chang Ji memandang Zhou Bin dengan rasa takut dan berkata dengan suara yang dalam, kalian berdua bisa pergi ke tempat duduk masing-masing dulu. Saya akan mengatur majelis pahlawan. Zhou Bin dan Qin Xin menganggup ketika mendengar ini dan membawa tim masing-masing kedua kursi lainnya. Berdiri di belakang Chang Ji, pandangan Zhou Bin tertuju pada 10 orang di tim di belakang Zhou Bin dan Qin Xin. 10 orang ini adalah jenius dari Akademi Grid Zhou dan Grid Qin Mansion. Masing-masing dari mereka memiliki aura yang menakutkan. Khususnya, ada beberapa di antara mereka yang auranya seluas lautan. Bahkan Zhou Bin merasa terancam oleh mereka. Zhou Bin diam-diam membuat catatan mental sebelum menarik pandangannya. Dia tahu bahwa dia pasti akan bertemu dengan para jenius dari istana lain di Battle Royale. Jika dia bertemu dengan para jenius terkuat dari Akademi Zhou Agung dan Rumah Qin Agung sebelumnya, dia mungkin harus menggunakan beberapa kartu trufnya untuk mendapatkan peluang kemenangan. Aturan majelis pahlawan sebenarnya sangat sederhana. Ini adalah Battle Royale. Babak pertama akan dibagi menjadi lima pertempuran. Setiap rumah besar akan mengirimkan seorang jenius. Dalam Battle Royale yang terdiri dari tujuh orang, hanya satu orang yang bisa untuk bertahan atau tidak, itu semua tergantung pada kemampuanmu. Pada saat itu, hanya lima orang yang akan memasuki babak kedua. Aku ingin tahu apakah enam kepala rumah besar itu keberatan. Chang Ji melihat sekeliling dan berkata dengan suara yang jelas. Keempat kepala mansion dari Akademi Grid Frame, Akademi Grid Chu, Akademi Grid Tang, dan Akademi Grid Han dengan samar mengernyitkan alis mereka. Aturan Battle Royale ini sangat kejam. Terlebih lagi, hal itu jelas jauh lebih merugikan bagi empat istana yang lebih lemah. Namun, meski keempat kepala mansion mengerutkan alis mereka rat-rat, mereka tidak mengatakan apapun. Ini karena Akademi Grid Zhou terkuat dan istana Grid Kin belum mengungkapkan pendapat mereka. Bahkan jika mereka melakukannya, itu akan sia-sia. Zhou Bin dan Kin Xin saling memandang dan mengangguk. Tidak ada di antara kita yang keberatan. Karena saudara laki-laki Zhou dan saudara laki-laki Kin tidak keberatan, saya ingin tahu apa pendapat kalian berempat. Chang Ji tersenyum sambil menatap keempat kepala mansion lainnya. Ekspresi keempat kepala mansion menjadi sedikit kaku. Namun, mereka hanya bisa memaksakan senyum sambil berkata, Tentu saja kami tidak keberatan. Karena tidak ada keberatan, mari kita mulai. Chang Ji melambaikan tangan kanannya. Tindakannya sangat menentukan. Segera, panggung besar yang berjarak 100 meter di udara perlahan terbentang. Layar cahaya biru tua menyebar di sekitar panggung. Sekarang, semua orang bisa mengirimkan seorang jenius ke atas panggung. Chang Ji berkata sambil tersenyum. Zhou Bin mengangguk. Segera setelah itu, dia menoleh ke arah seorang pemuda dengan tatapan gelap di belakangnya dan berkata, Zhou Lan. Anda duluan. Pemuda yang dipanggil Zhou Lan mengenakan baju besi perunggu. Sarung tangan dan tempurung lututnya terbuat dari perunggu. Meskipun dia tidak setinggi Zhou Bin, tingginya masih lebih dari 10 kaki dan tampak seperti raksasa kecil. Zhou Lan ini seharusnya menjadi yang terlemah dari lima jenius dari Akademi Zhou Agung. Chang Ji berdiri di samping Zhou Wen dan berkata sambil tersenyum tipis. Zhou Wen mengangguk. Akademi Grid Zhou memang luar biasa. Di antara lima jenius kali ini, sebenarnya ada dua praktisi tingkat kaisar, sementara tiga lainnya adalah yang mulia surgawi puncak. Para jenius dari Istana Besar Qin hampir sama dengan Istana Besar Chang, dengan satu kaisar dan empat yang mulia surgawi puncak. Zhou Lan, yang dikirim oleh Institut Grid Zhou, juga merupakan seorang kemuliaan ilahi puncak. Ketika tubuh berotot Zhou Lan melompat ke arena, aura menakutkan meletus dan arena besar di langit mulai bergetar hebat. Qin Xin menatap seorang seniman bela diri di belakangnya. Seniman bela diri itu menganggukkan kepalanya dan juga melompat ke atas panggung. Auranya setara dengan aura Zhou Lan. Saat keduanya naik, mata mereka meledak dengan semangat juang yang mengerikan. Ketika mereka melihat bahwa para jenius yang dikirim oleh rumah besar Qin dan rumah besar Zhou begitu kuat, ekspresi dari rumah besar Bingkai, rumah besar Tang, rumah besar Han, dan rumah besar Chu menjadi agak tidak sedap dipandang. Ini karena para jenius terkuat di belakang mereka hanyalah yang mulia surgawi puncak. Jadi, jika mereka ingin mengirimkan para jenius untuk memasuki babak kedua, mereka harus mengirimkan para jenius terkuat mereka di babak pertama. Ketika mereka berpikir tentang bagaimana murid-murid terlemah yang dikirim oleh istana besar Qin dan Akademi Zhou besar sebanding dengan murid-murid terkuat mereka, keempatuan istana mau tidak mau merasa agak sedih. Namun, mereka tentu saja tidak akan menyerah karena hal ini. Apapun yang terjadi, mereka harus memenangkan babak pertama. Oleh karena itu, keempatuan rumah memiliki gagasan yang sama, mengirimkan praktisi kemuliaan ilahi puncak terkuat mereka. Swash 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 Setelah para jenius dari empat istana besar mendarat di atas panggung, hanya para jenius dari rumah besar Chang yang belum naik ke atas panggung. Chang Ji tidak panik. Sebaliknya, tatapannya tertuju pada Zua Wen dan Yao Zeseng sambil tersenyum tipis dan berkata, siapa di antara kalian yang akan pergi duluan? Zua Wen tidak bereaksi terhadap kata-kata ini, tapi Yao Zeseng sedikit mengernyit. Chang Ji telah memilih keduanya untuk putaran pertama. Terbukti, dia merasa keduanya kalah dengan Chang Fei dan Chang Yong dari Great Chang Mansion. Yang terlemah dari kelimanya adalah Zua Wen. Saya pikir lebih tepat mengirimnya ke putaran pertama, kata Yao Zeseng dengan dingin. Chang Ji mengangkat alisnya dan berkata sambil tersenyum palsu, apakah kamu yakin Zua Wen lebih lemah dari kamu? Sikap Chang Ji membuat Yao Zeseng sedikit mengernyit. Mungkinkah Chang Ji masih percaya bahwa dirinya lebih rendah dari Zua Wen? Hal ini membuat Yao Zeseng merasa agak tidak nyaman di hatinya. Tidak apa-apa mengirim Zua Wen untuk putaran pertama. Bagaimanapun, para jenius dari rumah besar Zou dan rumah besar Qin adalah yang terlemah dari kelimanya. Rumah besar Chang kita tidak boleh ketinggalan. Chang Yang, yang berdiri di samping Chang Ji, berkata dengan acuh-ta'acuh. Mata Chang Ji berkedip saat mendengar kata-kata Chang Yang. Namun, dia tersenyum pada Zua Wen dan berkata, Zua Wen, apakah Anda berencana untuk menerima putaran pertama? Zua Wen mengangkat bahu dan berkata dengan acuh-ta'acuh, karena semua orang mengira aku yang paling lemah, mengapa tidak biarkan aku bertarung? Menghadapi seorang kultifator kemuliaan ilahi puncak, Zua Wen tidak perlu mengeluarkan banyak usaha untuk meraih kemenangan. Apa alasan Zua Wen harus melepaskan kesempatan yang datang mengetuk pintunya? Bagus, Zua Wen, saya menantikan kembalinya Anda dengan penuh kemenangan. Chang Ji menganggup dan berkata sambil tersenyum. Tuan rumah menganggap orang ini terlalu tinggi. Menurutku dia mungkin orang pertama yang tersingkir. Yao Zeseng mencibir. Zua Wen tidak memperhatikan Yao Zeseng, yang mengejek dan mengejeknya. Dia tahu bahwa begitu hasil putaran pertama keluar, dia secara alami akan ditampar wajahnya. Dia tidak perlu bersaing dengan anjing gila. Astaga! Zua Wen melangkah ke atas panggung dan sedikit menyipitkan matanya. Babak pertama ini harus dianggap sebagai babak tersulit dari tujuh babak. Lagi pula, selain rumah besar Qin dan rumah besar Zhou, empat istana lainnya telah mengirimkan para jenius terkuat mereka. Oleh karena itu, ketujuh orang tersebut adalah yang mulia surgawi puncak. Tujuh aura besar hancur seperti gunung yang mengjulang tinggi, menyebabkan suasana menjadi agak husuk. Di bawah panggung, banyak penggarap kota Chang besar yang tak terhitung jumlahnya mengangkat kepala dan menatap panggung besar. Mata mereka dipenuhi dengan antisipasi. Bentrokan antara para jenius dari tujuh istana bukanlah sesuatu yang bisa dilihat pada hari biasa. Sekarang, biarkan huru-hara dimulai. 1185 Bersih dan efisien. Ledakan, ledakan, ledakan. Suara benturan Yuan Power yang hebat bagaikan lonceng besar yang memenuhi seluruh panggung. Di atas panggung, ketujuh pembudidaya semuanya meledak dengan kekuatan mereka sendiri yang kuat saat mereka menembak ke arah pembudidaya terdekat. Astaga! Zhuawan belum bergerak ketika dia merasakan hembusan angin kencang menyapu. Memalingkan kepalanya untuk melihat, dia melihat seorang pemuda dengan ekspresi gelap dan langkah kaki mantap menerkam ke arahnya dengan senyum sinis. Zhuawan memiliki kesan tertentu terhadap orang ini. Dia adalah jenius terkuat di Great Choo Mansion. Chang Jie sebelumnya telah memperkenalkannya pada nama dan situasi dari enam jenius mansion lainnya. Orang ini disebut cutian, jenius paling menonjol di Great Choo Mansion. Ledakan. Zhuawan meninju. Kekuatan yang mengerikan itu seperti riak di air saat ia bertabrakan dengan tinju cutian. Selanjutnya, ekspresi cutian sedikit berubah saat dia terpaksa mundur puluhan langkah. Di sisi lain, Zhuawan juga secara sadar mundur puluhan langkah. Meskipun tidak menjadi masalah baginya untuk mengalahkan cutian dengan satu pukulan dengan kekuatannya saat ini, dia tidak ingin terlalu menonjol. Bagaimanapun, panggung saat ini adalah pertarungan yang kacau balau. Jika dia menonjol, dia pasti akan diserang oleh semua orang. Ini bukanlah hasil yang diinginkannya. Jika enam yang mulia surgawi bergabung untuk menyerangnya, dia harus menggunakan kartu asnya untuk menghadapi mereka. Ini baru pertarungan pertama, jadi Zhuawan tidak perlu mengungkapkan terlalu banyak. Kamu memang punya kekuatan. Cutian menstabilkan tubuhnya saat sedikit rasa takut muncul di matanya saat dia melihat ke arah Zhuawan. Situasi bentrokan cutian dan Zhuawan secara alami disaksikan oleh tiga jenius dari Grid Chu Mansion, Grid Tang Mansion, dan Grid Han Mansion. Mereka saling bertukar pandang sebelum menembak ke arah Zhou Lan dan kejeniusan istana besar Qin. Dibandingkan dengan kediaman Grid Chang, kediaman Grid Qin, dan kediaman Grid Zhou, keempat kediaman mereka sangat lemah. Jadi, mereka diam-diam telah membentuk aliansi sebelum datang ke sini. Mereka tahu bahwa jika mereka tidak membentuk aliansi, mereka mungkin akan tersingkir satu persatu oleh tiga tempat tinggal lainnya. Hanya dengan menggabungkan kekuatan barulah mereka memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Karena istana Grid Chang telah mengirimkan Zhuawan, cutian sudah lebih dari cukup untuk menghadapinya, jadi mereka tentu saja tidak perlu terlalu memperhatikannya. Saat ini, mereka bertiga perlu memperhatikan Zhou Lan dari rumah besar Zhou dan kejeniusan rumah besar Qin. Selama mereka menyingkirkan keduanya, tempat yang tersisa akan menjadi persaingan yang sehat antara mereka berempat. Kita berdua akan berurusan dengan Zhou Lan. Kamu harus berurusan dengan Qin Mu dari kediaman Qin besar. Kata si jenius dari Grid Tang Mansion kepada si jenius dari Grid Frame Mansion. Kemudian, bersama dengan jenius dari Istana Han Agung, mereka bergegas menuju Zhou Lan. Masing-masing dari mereka menggunakan gerakan terkuatnya untuk melenyapkan Zhou Lan. He he, mereka benar-benar melebih-lebihkan diri mereka sendiri. Sudut mulut Zhou Lan dipenuhi cibiran saat dia berteriak dengan suara rendah. Tanpa disadari, sepasang kapak perunggu telah muncul di tangannya. Dengan lambayan tangannya, angin kencang yang sangat menakutkan muncul dari kapaknya, bersiul saat mereka melesat ke arah dua orang jenius dari Istana Bingkai Besar dan Istana Han Agung. Ekspresi kedua jenius dari Grid Frame Mansion dan Grid Han Mansion sedikit berubah. Mereka berdua mengeluarkan senjata masing-masing dan mengayunkannya bersama-sama untuk memblokir kapak yang datang. Bang! Suara benturan logam terdengar. Segera setelah itu, ekspresi kedua jenius dari Grid Frame Mansion dan Grid Han Mansion berubah pada saat yang bersamaan. Mereka hanya merasakan kekuatan besar yang bekerja pada tubuh mereka, menyebabkan momentum ke depan tiba-tiba membeku. Enyahlah! Zhou Lan berteriak keras saat otot di tangannya membengkak. Azure Yuan Power menutupi kapak besar di tangannya. Seketika, cahaya biru meletus, menyebabkan dua jenius dari Istana Bingkai Besar dan Istana Han Agung terbang mundur pada saat yang bersamaan. Ketika mereka berdua menstabilkan tubuh mereka sekitar selusin meter jauhnya, mereka terkejut menemukan bahwa jaring di antara ibu jari dan jari telunjuk tangan kanan mereka, yang memegang senjata, telah terbelah. Di mana kalian berdua melihat. Tepat ketika dua jenius dari Grid Frame Mansion dan Grid Han Mansion dikejutkan oleh kekuatan Zhou Lan, sebuah suara acuh-ta'acuh terdengar di telinga mereka. Tak lama kemudian, mereka berdua berbalik karena terkejut. Mereka langsung melihat Zhou Lan tanpa sadar muncul di belakang mereka berdua. Sepasang kapak besar bersiul menembus angin dan menyapu ke arah mereka sekali lagi. Ledakan. Ledakan. Dua erangan teredam terdengar. Segera setelah itu, dua jenius dari Grid Frame Mansion dan Grid Han Mansion langsung terlempar keluar panggung karena serangan Zhou Lan. Suara mendesing. Suara mendesing. Kedua penguasa istana dari Istana Bingkai Besar dan Istana Han Agung masing-masing terbang keluar dan menangkap dua orang jenius yang dikirim terbang mundur. Wajah mereka sedikit muram. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa jenius terkuat mereka sebenarnya tidak mampu menahan dua gerakan dari Zhou Lan bahkan setelah bergabung. Kesenjangan di antara mereka terlalu besar. Saat dua jenius dari Istana Bingkai Besar dan Istana Han Agung tersingkir, sosok lainnya terlempar ke belakang. Segera setelah itu, penguasa rumah besar Tang menangkap sosok ini di tangannya. Tak perlu dikatakan lagi, sosok ini tentu saja adalah jenius terkuat dari Istana Tang Besar. Lawan jenius ini adalah Kin Mu dari Istana Besar Kin. Namun, ia sebenarnya tidak bertahan lama sebelum tersingkir. Sepertinya jarak antara empat rumah besar dan tiga rumah besar terlalu besar. Masih ada Cutian yang belum tersingkir. Tuan rumah Istana Besar Cu tidak senang sama sekali. Ini karena kekuatan Zhou Lan dari rumah besar Zhou dan Kin Mu dari rumah besar Kin terlalu menakutkan. Bahkan jika Cutian mengalahkan Zhu Wan dari Great Chang Mansion, itu tidak akan ada bedanya. Masih ada dua monster, Zhou Lan dan Kin Mu, menunggunya. Pada saat ini, Zhu Wan dengan santai bertukar pukulan dengan Cutian. Pada saat yang sama, sebagian perhatiannya tertuju pada Zhou Lan dan Kin Mu. Ketika dia melihat mereka berdua melenyapkan para jenius dari Great Frame Mansion, Great Tang Mansion, dan Great Han Mansion, jejak keheranan muncul di matanya. Meskipun Zhou Lan dan Kin Mu juga merupakan yang mulia surgawi puncak, kekuatan pertempuran mereka jauh lebih kuat daripada yang mulia surgawi puncak biasa. Namun, mereka masih jauh lebih lemah dari Kaisar Bella diri tingkat pertama. Aku tidak akan mempermainkanmu lagi. Zhu Wan berkata dengan acuh tak acuh. Segera setelah itu, dia mengepalkan tangan kanannya dan menariknya ke perut bagian bawah. Kaki kanannya melangkah maju, dan tangan kanannya mengepal. Kamu masih belum mempermainkanku. Apa menurutmu kamu sangat kuat? Cutian tidak bisa menahan amarahnya ketika mendengar kata-kata Zhu Wan. Dia berkata dengan dingin sambil menghunus pisau melengkung, mengangkatnya ke atas kepalanya, dan menebasnya dengan keras. Dia ingin memotong Zhu Wan menjadi dua. Merusak. Tinju Zhu Wan menghantam bilah yang melengkung itu. Segera setelah itu, cahaya kemasan menyala-nyala. Bilah melengkung yang ditebang membeku, dan segera setelah itu, langsung hancur. Tinju yang diliputi cahaya kemasan terus maju, melewati pecahan pedang yang tak terhitung jumlahnya dan menabrak dada Cutian. Urk. Cutian memuntahkan setegup darah dan dikirim terbang. Dia ditangkap oleh tangan kepala istana Grichu, yang ekspresinya jelek. Mulai sekarang, para jenius dari empat istana besar pada dasarnya semuanya tersingkir. Hanya tiga jenius dari rumah besar Zhou, rumah besar Qin, dan rumah besar Chang yang tetap berada di atas panggung. Kekuatan Zhu Wan tidak buruk, tapi harus berhenti di sini. Baik itu Zhou Lan atau Qin Mu, tak satu pun dari mereka yang bisa dihadapi Zhu Wan. Yao Zeseng menyilangkan tangannya saat dia berbicara dengan sikap yang agak percaya diri. Zhou Lan dan Qin Mu, bahkan jika dia ingin berurusan dengan mereka, tanpa membayar harga tertentu, akan sulit baginya untuk menang. Selain itu, Yao Zeseng secara tidak sadar percaya bahwa kekuatan Zhu Wan lebih rendah daripada miliknya, itulah sebabnya dia mengatakan itu. Zhu Wan tidak sederhana, mungkin akan ada hasil yang tidak terduga. Chang Jie tertawa kecil. Cahaya dingin melintas di mata Yao Zeseng dan Chang yang di saat yang sama ketika mereka mendengar kata-kata Chang Jie. Di kursi yang berdekatan, sudut mulut kepala rumah besar Zhou, Zhou Bin sedikit melengkung saat dia berkata kepada kepala rumah besar Qin, Qin Xin, Saudara Qin, saya khawatir Zhou Lan akan dapat maju kali ini. Alis Qin Xin sedikit berkerut saat dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Saudara Zhou, hasilnya belum keluar. Masih terlalu dini untuk membuat kesimpulan. Kalau begitu mari kita tunggu dan lihat hasil pertarungan ini. Sudut mulut Zhou Bin sedikit melengkung. Dia masih sangat percaya diri pada Zhou Lan. Meskipun kekuatan Qin Mu tidak buruk, dia bisa tahu dengan sekali pandang bahwa masih ada kesenjangan antara Qin Mu dan Zhou Lan. Adapun Zhu Wan dari rumah besar Chang, dia tidak terlalu memperhatikannya. Bagaimanapun, Great Chang Mansion seharusnya mengirimkan jenius terlemah mereka kali ini. Bagaimana fondasi istana Chang Agung bisa dibandingkan dengan Zhou Agung dan Qin Agung miliknya? Saudara Qin, sepertinya tempat pertarungan ini akan diputuskan di antara kita berdua. Zhou Lan menatap Qin Mu saat dia berbicara dengan niat bertarung yang meluap-luap. Qin Mu mengangkat bahu sambil tersenyum tipis dan berkata, Sebenarnya, saya sudah lama ingin merasakan kekuatan saudara Zhou. Namun, saya belum pernah memiliki kesempatan sebelumnya. Ini adalah kesempatan bagus. Zhou Lan dan Qin Mu bertukar pertanyaan dan jawaban, mengabaikan Zhou Wen yang berdiri di samping. Terbukti, mereka berdua sama sekali tidak peduli dengan Zhou Wen. Apakah kalian berdua berencana mengabaikanku? Zhou Wen berjalan perlahan saat suaranya yang jernih terdengar di atas panggung. Segera setelah itu, ekspresi Qin Mu dan Zhou Lan, yang masih berbicara, berubah sedikit lamban. Keduanya menoleh pada saat yang sama dan dengan dingin menatap Zhou Wen. Saudara Zhou, saya hampir lupa bahwa masih ada semut di sini. Saya pikir pertempuran kita harus ditunda untuk sementara waktu. Aku ingin berurusan dengan orang ini terlebih dahulu sebelum bertarung denganmu. Saat dia berbicara, Qin Mu menghentakkan kakinya dan meraih udara dengan tangan kanannya. Tiba-tiba, sebuah pedang lebar muncul di tangannya. Qin Mu melambaikan tangan kanannya dan pedang itu jatuh seperti gunung. Di sisi lain, Zhou Lan diam-diam melayang di udara sambil menatap Zhou Wen. Menurutnya, seharusnya mudah bagi Qin Mu untuk berurusan dengan Zhou Wen. Bagaimanapun, penampilan Zhou Wen dalam pertarungan sebelumnya dengan cutian suam-suam kuku. Oleh karena itu, keduanya tidak terlalu memperhatikan Zhou Wen. 7 Pembunuhan Zhou Wen menjentikan jarinya dan Seven Kills Blade muncul di tangannya. Kemudian, dia menekuk lututnya dan menginjakan kakinya ke tanah. Seluruh tubuhnya melesat seperti anak panah yang meninggalkan busurnya. Aura pembunuhan yang mengerikan muncul dari tubuhnya saat delapan lautan darah muncul di udara dan muncul di bawah kaki Zhou Wen. Memotong Zhou Wen dengan lembut menebas, Seven Kills Blade membawa kekuatan lautan darah yang melonjak dan menghantam pedang besar Qin Mu. Kemudian, yang terakhir merasakan kekuatan besar yang tidak bisa dia tolak. Kemudian, dia langsung ditekan oleh kekuatan ini dan terbang keluar, jatuh ke tanah seperti meteorit. Gemuruh Namun, saat Qin Mu hendak mendarat di tanah, Zhou Wen muncul di depan Qin Mu seperti hantu. Tangan kirinya membentuk telapak tangan dan tiba-tiba menabrak dada Qin Mu. Setelah itu, Qin Mu mengerang teredam dan langsung terbang mundur, mendarat di luar arena. Ledakan 1186 Putaran kedua Senyuman muncul dari sudut mulut Chang Jie di grid Chang Manor. Rupanya, dia cukup senang karena Zhou Wen telah mengalahkan Qin Mu. Berdiri di belakang Qin Mu, alis Yao Zhe Seng sedikit berkerut. Adapun Chang Yang, dia setenang air. Pertarungan antara yang mulia surgawi puncak benar-benar tidak ada apa-apanya di matanya. Sepertinya Zhou Wen ini benar-benar tidak sederhana. Aku ingin tahu apakah dia akan menjadi tandingan Zhou Lan. Senyuman geli muncul dari sudut mulut Chang Jie. Mata indahnya dipenuhi dengan antisipasi. Huh, saya yakin dia masih bukan tandingan Zhou Lan. Yao Zhe Seng berkata dengan suara agak tidak senang. Chang Jie tidak membantah. Matanya yang indah melihat melewati Yao Zhe Seng dan mendarat di Zhou Wen. Adegan ini menyebabkan ekspresi Yao Zhe Seng menjadi semakin jelek. Master Grid Kin Manor, Qin Xin, melambaikan lengan bajunya. Gelombang Yuan Power menyembur keluar dan mengangkat Qin Mu, yang terjatuh dari panggung, sebelum menempatkannya di tribun penonton. Tuan rumah, aku sudah mengecewakanmu. Qin Mu membungkuk sedikit saat suaranya bergetar. Qin Xin melambaikan tangannya dan berkata, Saya tahu Anda telah melakukan yang terbaik. Pemuda yang dikirim oleh Grid Chang Manor tidaklah sederhana. Anda harus pergi dan memulihkan diri terlebih dahulu. Qin Mu mengangguk. Dia diam-diam berjalan ke suatu tempat di belakang Qin Xin dan duduk. Unggungnya tampak agak turun dan keluar. Saudara Qin, Grid Kin Manor Anda agak kurang. Tidak disangka kamu akan dikalahkan oleh seorang pemuda tanpa nama. Zhou Bin tersenyum tipis. Ada nada mengejek dalam suaranya. Tatapan Qin Mu gelap saat dia dengan dingin berkata, Saya percaya bahwa Zhou Lan dari Institut Zhou Agung Anda tidak akan mendapatkan keuntungan apapun melawannya. Hehehe, Saudara Qin tidak perlu khawatir. Zhou Lan masih mampu menghadapinya. Mata Zhou Bin dipenuhi dengan keyakinan. Di atas panggung, Zhou Lan menatap Zhou Wan dengan takjub saat dia terkeke pelan dan berkata, Kekuatanmu tidak buruk. Tidak kusangka kamu telah mengalahkan Qin Mu. Tidak apa-apa. Sekarang giliran Anda. Zhou Wan mengangguk. Segera setelah itu, dia perlahan berjalan menuju Zhou Lan. Adegan ini menyebabkan ekspresi Zhou Lan menjadi lesu. Segera setelah itu, tatapannya berubah dingin ketika dia berkata, Sepertinya kamu sangat percaya diri. Namun, kepercayaan diri kamu tidak akan bertahan lama. Saat dia berbicara, Zhou Lan mengambil satu langkah ke depan dan kapak perunggu di tangannya melesat keluar. Dalam sekejap, dia muncul di depan Zhou Wan. Tangannya terkepal dan kedua kapak di tangannya dipotong ke arah Zhou Wan di tengah, berniat untuk menghancurkannya sepenuhnya. Suara mendesing. Zhou Wan, sebaliknya, tidak takut. Dia menebas dengan seven kills sabre di tangannya. Delapan lautan darah mengalir keluar seperti delapan ular piton darah dan menyelimuti tubuh Zhou Wan, membentuk pertahanan berwarna darah. Bang! Kapak besar itu menyapu dan menghantam delapan lautan darah. Setelah itu, Zhou Lan hanya merasakan kapak besar di tangannya menjadi lamban. Kapak yang menusuk lautan darah sebenarnya sangat lamban, tidak bisa bergerak sedikitpun. Membunuh. Pada saat tubuh Zhou Lan membeku karena lautan darah, Zhou Wan menebas dengan pedangnya, dengan keras menghantam sumbu ganda Zhou Lan. Bang! Suara benturan logam terdengar. Setelah itu, Zhou Lan mengerang teredam dan mundur puluhan langkah. Begitu dia menstabilkan tubuhnya, Zhou Wan langsung tiba. Pedang tujuh pembunuh di tangannya ditebas lagi dan lagi. Bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya mendatangkan malapetaka seperti badai. Di tengah bayang-bayang pedang yang menakutkan tersebut, Zhou Lan bagaikan perahu kecil di tengah laut yang sewaktu-waktu bisa terbalik. Bajingan. Zhou Lan mengutup dengan marah. Namun, hatinya dipenuhi rasa takut. Serangan Zhou Wan sebenarnya begitu cepat dan dahsyat hingga di luar dugaannya. Tebasan Phoenix jatuh. Saat dia berbicara, Zhou Lan tiba-tiba mengangkat kapak gandanya. Tiba-tiba, cahaya hijau muncul dari bilah sumbu ganda. Setelah itu, cahaya hijau yang menakutkan menyatu menjadi burung Phoenix hijau yang membubung ke langit dan menyerbu menuju Zhou Wan. Penghancuran kehidupan. Zhou Wan tidak menahan diri. Pedang tujuh pembunuh menebas secara horizontal. Ruang di belakangnya terbelah dan bayangan pedang berwarna darah yang sangat besar tersapu. Bayangan pedang ini sangat kuat dan bergemuruh saat jatuh. Gemuruh. Bayangan pedang berwarna darah dan burung Phoenix hijau bertabrakan. Segera setelah itu, energi ledakan yang sangat mengerikan muncul dari keduanya. Namun, ledakan ini hanya berlangsung sesaat sebelum burung Phoenix hijau mengeluarkan ratapan sedih. Segera setelah itu, bayangan pedang berwarna darah turun dan memotong burung Phoenix hijau menjadi beberapa bagian. Murid Zhou Wan menyusut ketika dia melihat burung Phoenix hijau yang langsung hancur. Dengan erangan teredam, dia memuntahkan setegup darah dan mundur puluhan langkah. Wajahnya sepucat salju. Astaga! Saat Zhou Wan mundur, Zhou Wan mengambil langkah di udara dan melesat seperti anak panah dari busur. Saat kekuatan Zhou Wan habis, Zhou Wan menebas dengan pedangnya. Ekspresi Zhou Wan sangat berubah. Dia memegang kedua kapaknya secara horizontal, ingin memblokir serangan Zhou Wan. Bang! Bang! Senjata bentrok saat Zhou Lan sekali lagi mengeluarkan setegup darah. Dia dikirim terbang dan mendarat di luar panggung. Bang! Saat Zhou Lan jatuh ke tanah, suasana di sekitarnya sekali lagi menjadi stagnan. Bahkan senyuman di wajah kepala sekolah Institut Zhou Agung, Zhou Bin, telah benar-benar membeku. Zhou Wan sebenarnya menang, haha. Chang Ji yang pertama bereaksi sambil tertawa terbahak-bahak. Matanya dipenuhi dengan kegembiraan. Di platform pengamatan, mata indah Chang Dai sedikit melengkung seperti bulan sabit, seolah dia sudah memperkirakan hasil ini. Sedangkan untuk Yao Zhe Seng, alisnya sedikit berkerut. Dia tidak menyangka Zhou Wan benar-benar akan mengalahkan Zhou Lan. Astaga! Zhou Wan perlahan mendarat di platform tontonan. Chang Ji berdiri dan menepuk bahu Zhou Wan dengan kedua tangannya sambil tersenyum dan berkata, Zhou Wan! Anda melakukannya dengan baik kali ini. Anda telah memenangkan pertandingan pertama dan memberikan awal yang baik bagi Grid Chang Institute kami. Zhou Wan tersenyum tipis. Saat dia hendak berbicara, suara ambigui Yao Zhe Seng terdengar. Pada pertandingan pertama, Institut Grid Zhou dan Institut Grid Kin mengirimkan jenius terlemah mereka. Tidak ada yang istimewa dari kemenangan. Memang tidak ada yang istimewa dari itu. Aku ingin tahu apakah saudara Yao akan mampu memenangkan pertandingan kedua. Zhou Wan tersenyum tipis. Setelah mendengar kata-kata ini, rasa dingin di mata Yao Zhe Seng berangsur-angsur menebal saat dia dengan dingin menjawab, tentu saja. Kalau begitu aku menantikan penampilan saudara Yao di pertandingan kedua. Zhou Wan terkeke pelan, tidak memedulikan ejekan dalam kata-kata Yao Zhe Seng saat dia dengan tenang berjalan ke sisi Chang Dai. Alis Yao Zhe Seng sedikit berkerut, tapi dia tidak tahu harus berkata apa. Sepertinya kamu menyembunyikan kekuatanmu dengan cukup baik. Meskipun Zhou Lan adalah yang terlemah di antara lima jenius dari Institut Zhou Agung, dia masih jauh lebih kuat daripada kemuliaan ilahi puncak biasa. Chang Dai terkeke pelan. Zhou Wan menggelengkan kepalanya dan dengan acu-ta-acu berkata, keberuntunganku cukup bagus. Zhou Lan memang cukup kuat. Setelah mendengar kata-kata ini, Chang Dai menatap tajam ke arah Zhou Wen. Dia juga bisa mendengar maksud mengelak dari kata-kata Zhou Wen. Jelas sekali dia tidak ingin membicarakan masalah ini lebih jauh. Dia adalah wanita yang cerdas dan tahu kapan harus berhenti. Di area tempat duduk Institut Grid Zhou, Zhou Lan menundukkan kepalanya dan berjalan ke sisi Zhou Bin. Kakinya sedikit gemetar saat dia berkata, kepala sekolah. Zhou Bin melambaikan lengan bajunya dan dengan dingin berkata, tidak perlu berkata apa-apa, pergilah ke belakang. Tatapan Zhou Lan berkedip. Pada akhirnya, dia hanya bisa menganggupkan kepalanya. Segera setelah itu, dia dengan sedih berjalan ke sudut yang tidak mencolok di belakang kursi. Empat orang jenius lainnya dari Institut Grid Zhou bahkan tidak melirik Zhou Lan. Dalam benak mereka, seorang pecundang tidak membutuhkan simpati atau belas kasihan apapun. Mengapa saya belum pernah mendengar tentang pemuda bernama Zhou Wen ini sebelumnya? Dia seharusnya tidak menjadi seorang jenius dari Grid Chang Manor. Tatapan Zhou Bin tertuju pada Zhou Wen di area tempat duduk Grid Chang Manor saat matanya menyipit dan dia bergumam pelan. Biarkan pertandingan kedua dimulai. Chang Jie perlahan berdiri, wajahnya memerah. Kemenangan Zhou Wen di pertandingan pertama merupakan kejutan yang menyenangkan baginya. Enam kepala sekolah lainnya secara alami tidak keberatan dan masing-masing mengirimkan jenius kedua mereka. The Grid Chang Manor mengirimkan Yao Zhe Seng. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa Grid Kin Manor telah mengirimkan jenius terkuat mereka, Kin Lei. Budidayanya mirip dengan Chang Yang, tahap kaisar lapisan pertama. Tindakan tak terduga dari Grid Kin Manor telah membuat enam kepala sekolah lainnya agak tidak siap. Hasil pertandingan kedua tidak perlu dikatakan lagi. The Grid Kin Manor secara alami menang, sementara Yao Zhe Seng tidak cukup beruntung untuk tersingkir. Setelah pertandingan kedua, Yao Zhe Seng dengan cemberut kembali ke tempat duduknya. Ketika dia melihat tatapan mengejek Zhou Wen yang samar-samar terlihat, suasana hatinya langsung tenggelam. Sepertinya saya melebih-lebihkan saudara Yao. Tampaknya saudara Yao tidak memenangkan pertandingan kedua seperti yang Anda katakan, kata Zhou Wen acuh tak acuh. Ekspresi Yao Zhe Seng membeku, dan pembuluh darah di dahinya menonjol. Ia berkata dengan dingin, kamu hanya bisa mengatakan bahwa kamu beruntung. Pertandingan pertama melawan yang lemah. Pertandingan kedua melawan Kin Lei dari Grid Kin Manor. Wajar jika kamu kalah. Haha, saudara Yao benar. Wajar jika kamu kalah, kata Zhou Wen penuh arti. Mata Yao Zhe Seng menyipit saat dia menatap Zhou Wen dengan marah. Namun, dengan adanya Chang Jie di area tempat duduk, dia tidak bisa marah. Dia hanya bisa berkata dengan dingin, sebenarnya, saya sangat menantikan pertandingan Anda melawan Kin Lei. Pada saat itu, Anda akan tahu betapa rendahnya Anda. Mungkin. Zhou Wen tidak lagi berdebat dengan Yao Zhe Seng. Sebaliknya, tatapannya tertuju pada panggung di atas. Saat ini, pertandingan ketiga telah dimulai. The Grid Chang Manor telah mengirimkan jenius terkuat mereka, Chang Yang. The Grid Zhou Manor, Grid Kin Manor, dan Grid Chang Manor sepertinya telah mencapai semacam kesepakatan. Mereka tidak sengaja membiarkan para penggarap kerajaan Kaisar bentrok di babak pertama, dan malah membiarkan mereka maju ke babak kedua satu persatu. Bagaimanapun, para penggarap kerajaan Kaisar adalah orang-orang jenius di prefekturnya masing-masing. Jika mereka bertemu satu sama lain di putaran pertama, kerugiannya akan lebih besar daripada keuntungannya. Chang Yang adalah seorang kultifator alam Kaisar. Dengan satu gerakan, dia menyapu bersih semua jenius dari enam prefektur besar lainnya. Setelah itu, dia dengan santai mendarat di kursinya dengan dagu sedikit terangkat. Dia bahkan tidak melirik yang lain, seolah-olah mereka tidak layak untuk diperhatikan. Untuk pertandingan keempat, Grit Zhou Manor mengirimkan jenius kedua mereka, Zhou Hui. Zhou Hui ini juga merupakan Kaisar Langit pertama, dan dia memenangkan pertandingan keempat. Untuk pertandingan kelima, Grit Zhou Manor mengirimkan jenius nomor satu mereka, Zhou Chang. Kultifasi Zhou Chang tampaknya berada di alam Kaisar Langit pertama, tetapi dikatakan bahwa ia telah mencapai puncak alam Kaisar Langit pertama, dan bahkan lebih kuat dari Zhou Hui. Tentu saja, dia memenangkan pertandingan kelima tanpa kecuali. Namun, Zhuo Wen samar-samar merasa bahwa Zhou Chang ini tidak sederhana. Kemungkinan aura yang dia ungkapkan bukanlah kekuatannya yang sebenarnya. Dengan demikian, lima pertempuran telah berakhir sepenuhnya. Lima kultifator yang tersisa maju ke babak kedua. Kelimanya adalah Qin Lei dari Grit Qin Manor, Zhou Hui dan Zhou Chang dari Grit Zhou Manor, serta Zhuo Wen dan Chang yang dari Grit Chang Manor. 1187 Pedang Tembaga Kiongki Chang Ji berdiri dan mengumumkan dengan suara yang jelas, babak pertama telah berakhir. Sekarang kita akan melanjutkan ke babak kedua. Aturan babak kedua juga sangat sederhana. Pemenang akan bertarung berpasangan, dan yang kalah akan bertarung berpasangan. Tersingkir. Karena ada lima orang, salah satu dari mereka pasti akan diberikan baik. Empat penguasa rumah besar dari rumah bingkai besar, rumah besar Han, rumah besar Tang, dan rumah besar Chu tidak mengatakan apapun. Mereka berdiri kaku di kursinya tanpa mengeluarkan suara. Ini karena praktis semua jenius dari empat istana besar mereka telah tersingkir di babak pertama. Yang tersisa pada dasarnya adalah para jenius dari rumah besar Zhou, rumah besar Qin, dan rumah besar Chang. Zhou Bin dari rumah Zhou Agung dan Qin Xin dari rumah besar Qin tentu saja tidak keberatan. Hanya satu orang yang akan menjadi juara dari Hero Gathering kali ini. Siapapun yang menang akan mendapatkan hak untuk mengumpulkan pecahan peta dari prefektur milik orang tersebut. Setelah Chang Ji selesai berbicara, dia melambaikan lengan bajunya dan lima light stick terbang dari tangannya. Cahaya yang sangat menakutkan meledak dari mata lima orang yang berdiri di atas panggung. Satu demi satu, mereka mengulurkan tangan kanan mereka dan menerima light stick yang terbuka ke telapak tangan mereka. Zhu Wan memberi isyarat dengan tangan kanannya dan menerima sebatang tongkat ringan. Setelah membaliknya, dia terkejut saat mengetahui bahwa light stick yang dia gambar sebenarnya adalah tongkat kosong. Dengan kata lain, dialah yang diberi selamat tinggal kali ini. Kalian berlima bisa memperlihatkan light stick kalian. Di antara lima light stick ini, salah satunya adalah stick kosong. Siapa di antara kalian yang sudah mendapatkannya? Chang Ji bertanya dengan suara acuh tak acuh. Saat kata-kata ini diucapkan, tatapan beberapa orang tertuju pada lima orang di bawah panggung. Mampu menggambar tongkat kosong tidak diragukan lagi merupakan keberuntungan yang luar biasa. Lagi pula, mereka tidak perlu bertengkar kali ini. Mampu mempertahankan kondisi puncaknya untuk pertempuran berikutnya sangat bermanfaat bagi mereka berlima. Zhu Wan tidak menyembunyikan apapun. Dengan membalikkan tangan kanannya, light stick itu dikeluarkan dan dia berkata, tongkat kosong itu ada di tanganku. Karena tindakan Zhu Wan, suasana sekitar pun menjadi sunyi. Jelas, tidak ada yang menyangka bahwa orang yang beruntung untuk menggambar tanah kosong adalah orang dengan budidaya terendah di antara lima orang, Zhu Wan. Banyak orang menghela nafas atas keberuntungan Zhu Wan. Di sisi lain, empat jenius lainnya di arena memandang lurus ke depan. Mereka tidak peduli bahwa Zhu Wan telah mengambil lahan kosong. Bagaimanapun, budidaya Zhu Wan berada di puncak alam guru surgawi. Dia tidak menimbulkan ancaman bagi mereka berempat. Sejak awal, mereka sudah mengabaikan keberadaan Zhu Wan. Chang Ji awalnya tertegun, tapi kemudian dia tersenyum dan berkata, Zhu Wan, karena kamu sudah menggambar lot kosong, kamu bisa turun dulu. Zhu Wan menganggupkan kepalanya dan melompat turun, kembali ke kursi grid Chang Manor. Begitu dia kembali ke tempat duduknya, suara mengejek Yao Zeseng terdengar lagi, Yo. Keberuntunganmu cukup bagus. Anda sebenarnya bisa menggambar lahan kosong. Sepertinya kamu masih bisa bertahan di majelis pahlawan ini untuk sementara waktu. Zhu Wan sama sekali mengabaikan tatapan sinis Yao Zeseng. Dia berjalan melewatinya, sampai ke sudut tempat duduknya, dan berdiri dengan tenang. Chang Dai, yang berdiri di seberang, berjalan ke sisi Zhu Wan. Dengan senyuman manis di wajahnya, dia berkata dengan lembut, Zhu Wan. Keberuntunganmu cukup bagus. Anda sebenarnya bisa menggambar lahan kosong. Namun, menurutku meskipun kamu tidak menggambar di tempat kosong, kamu masih bisa maju ke pertarungan berikutnya, bukan? Mendengar ini, Zhu Wan menyipitkan matanya dan menatap Chang Dai dalam-dalam. Kultivasi wanita ini tampaknya tidak tinggi, tetapi matanya menampakkan kecemerlangan kebijaksanaan, yang membuat hati Zhu Wan samar-samar meningkatkan kewaspadaan. Chang Dai ini tidak sederhana. Bagaimana nona Chang Dai bisa begitu yakin? Saya hanya seorang yang mulia surgawi puncak. Bagaimana saya bisa bersaing dengan para penggarap alam kaisar? Zhu Wan tersenyum tipis. Karena kamu terlihat terlalu tenang. Hanya ada dua alasan mengapa kamu bisa tetap tenang sambil berdiri di samping empat jenius alam kaisar. Yang pertama adalah kamu sengaja berpura-pura, dan yang kedua adalah kamu memiliki tingkat kepercayaan diri tertentu. Keyakinan memerlukan kekuatan yang besar untuk mendukungnya. Terlebih lagi, aku tidak melihat tanda-tanda kamu berpura-pura. Chang Dai tersenyum lembut. Zhu Wan melirik Chang Dai dan berkata, mungkin. Pada saat ini, empat orang di atas panggung juga telah memperlihatkan penampilan mereka masing-masing. Qin Lei dari Grid Kin Manor melawan Zhou Hui dari Grid Zhou Institute, dan Chang Yang dari Grid Chang Manor melawan Zhou Chang dari Grid Zhou Institute. Saat pertarungan ini terungkap, Chang Jie sedikit mengernyit. Dia tidak menyangka Chang yang akan menghadapi Zhou Chang secepat ini. Zhou Chang adalah jenius nomor satu di Institut Grid Zhou dan telah memasuki ranah kaisar lapisan pertama setahun lebih awal dari Chang Yang. Selain itu, dikatakan bahwa Zhou Chang sebelumnya mengasingkan diri di Institut Grid Zhou dan baru saja muncul. Tidak ada yang tahu seberapa kuat Zhou Chang sekarang. Oleh karena itu, ketika dia melihat Chang yang melawan Zhou Chang, alis Chang Jie terkatup rapat dan sedikit perasaan tidak menyenangkan muncul di hatinya. Meskipun dia mengkhawatirkan Chang Yang, Chang Jie juga tahu bahwa karena lawannya telah ditentukan, tentu saja hal itu tidak dapat diubah begitu saja. Memikirkan hal ini, tangan kanan Chang Jie terulur ke dalam kehampaan. Segera, kekuatan besar yang menakutkan keluar dari lengan bajunya. Kekuatan dahsyat ini sangat menakutkan. Saat ia beraksi di atas panggung di udara, ia langsung membagi panggung besar itu menjadi dua. Kedua panggung itu dengan tenang dan megah melayang 100 meter di udara. Astaga! Zhou Hui dan Qin Lei melompat ke panggung di sebelah kiri, sementara Zhou Chang dan Chang yang melompat ke panggung di sebelah kanan. Empat aura kaisar yang menakutkan, seperti gunung yang mengjulang tinggi, menyebabkan atmosfer di sekitarnya langsung membeku. Di saat yang sama, angin dan awan di langit berubah. Empat bintang kaisar dengan warna berbeda turun ke bawah dan mendarat di sekitar empat sosok itu. Empat jenis kekuatan bintang berbeda menyebar keluar, tampak sangat mempesona. Sekarang, mari kita mulai pertarungannya. Chang Jie berkata dengan acuh tak acuh. Segera, empat fluktuasi Yuan Qi yang menakutkan meledak dari dua tahap. Yang terjadi selanjutnya adalah tabrakan hebat. Setiap kali para penggarap alam kaisar bentrok, gempa susulan akan memiliki kekuatan mengerikan yang dapat mengguncang langit dan bumi. Di atas panggung, ketika semua orang melihat aura kaisar menyebar dari panggung, hati mereka bergetar dan mata mereka dipenuhi rasa hormat. Budidaya dan kekuatan Qin Lei dan Zhou Hui hampir sama, sehingga keduanya bentrok sengit. Itu hampir seperti tabrakan langsung, dan sulit untuk mengatakan siapa yang lebih unggul. Setelah puluhan putaran, keduanya mengeluarkan senjata kaisar masing-masing. Senjata Qin Lei adalah tombak emas panjang yang panjangnya sekitar 10 kaki. Ujung tombak emas berbentuk ular, dan badan tombak ditutupi garis-garis emas seperti ular piton emas. Senjata kaisar Zhou Hui adalah lonceng perunggu besar. Saat dia menekan permukaan bel, terdengar suara yang memekatkan telinga. Selain itu, gelombang suara bel juga memiliki kekuatan serangan yang mengerikan. Ledakan Setelah mengeluarkan senjata kaisar mereka, tabrakan antara Qin Lei dan Zhou Hui menjadi lebih intens. Fluktuasi Yuan Qi yang melonjak menyebabkan panggung di bawah kaki mereka bergetar hebat. Bekas retakan muncul di permukaan panggung, seolah-olah akan pecah kapan saja. Saat Qin Lei dan Zhou Hui bentrok sengit, di panggung lain, Zhou Chang dan Chang yang saling berhadapan. Chang yang memandang Zhou Chang dengan ketakutan. Ketika Zhou Chang menerobos ke alam kaisar, Chang yang hanyalah guru surgawi tahap akhir. Sekarang setelah beberapa tahun berlalu, dia tentu saja tidak percaya bahwa Zhou Chang tidak membaik sama sekali. Dia bahkan curiga Zhou Chang telah menerobos ke alam kaisar langit kedua. Namun, yang membuatnya bingung adalah aura Zhou Chang masih berada di sekitar alam kaisar tingkat pertama. Hal ini membuat Chang yang ragu. Rambut Zhou Chang sehitam tinta, dan matanya seperti bintang. Dia memiliki hidung yang tinggi dan penampilan yang mengesankan. Dia seperti pedang berharga yang menunjukkan ketajamannya. Dia seperti naga langka yang hanya muncul sekali dalam seratus tahun. Hanya dengan berdiri diam di sana, dia tanpa sadar bisa menarik perhatian semua orang. Saat ini, Zhou Chang perlahan berjalan mendekat. Matanya bersinar tajam saat menatap Chang Yang. Dia berkata dengan acu tak acu, Chang Yang, silakan. Chang Yang sedikit mengernyit dan mendengus dingin. Dia mengambil satu langkah ke depan dan sembilan bintang emas yang meledak mengelilingi tubuhnya. Kemudian, Chang Yang bersiul seperti badai dan langsung muncul di depan Zhou Chang. Tangan kanannya membentuk cakar dan menekan kekosongan. Tiba-tiba, angin kencang bertiup dan sembilan bintang emas yang meledak berjatuhan satu demi satu seperti sembilan meteorit. Mata Zhou Chang setenang air. Dia maju selangkah dan melambaikan tangan kanannya. Seketika, sembilan bintang perunggu yang melayang di kehampaan di belakangnya mulai bergerak dalam lintasan yang aneh, membentuk raksasa perunggu yang sangat besar. Raksasa perunggu itu meninju. Ledakan, 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 ledakan. Sembilan bintang emas Chang Yang yang meledak-meledak menjadi debu emas yang tak terhitung jumlahnya di bawah pukulan raksasa perunggu itu. Ekspresi Chang yang berubah drastis dan dia mundur beberapa langkah. Ledakan, 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 raksasa perunggu itu mengikuti dari belakang. Tangannya yang seperti kipas turun dari langit dan meraih Chang Yang lagi, mencoba meraihnya. Mata Chang Yang menjadi dingin. Dia menjentikan jarinya dan tombak berbentuk ular mendarat di telapak tangannya. Kemudian, dia memutar telapak tangan kanannya dan tombak berbentuk ular itu melesat seperti bor. Tombak itu menembus telapak tangan raksasa perunggu itu. Merusak. Chang Yang berteriak dengan suara rendah, dan tombak besar berbentuk ular meledak dengan cahaya hijau yang menyala-nyala. Lampu hijau ini berubah menjadi ular piton hijau besar, dan ular piton ini menjulurkan lidahnya dan melingkari raksasa perunggu itu. Retakan. Ular piton hijau raksasa memiliki kemampuan keterikatan yang sangat menakutkan. Kemampuan keterikatan ini memiliki kekuatan seribukati dan dengan kejam menahan ular piton hijau raksasa itu. Segera setelah itu, suara retakan tulang terdengar. Raksasa perunggu itu sebenarnya telah langsung hancur oleh belitan ular piton hijau raksasa itu. Astaga. Saat raksasa perunggu itu hancur, cahaya di mata Chang yang menjadi lebih kuat. Dia mengambil satu langkah ke depan dan tombak berbentuk ular itu mendarat di telapak tangannya. Seluruh tubuhnya keluar seperti kupu-kupu. Suara siulan tajam yang dihasilkan oleh tombak yang bergesekan dengan udara sangat memekatkan telinga. Zhou Chang sedikit mengernyit. Jelas sekali, kehancuran raksasa perunggu itu di luar dugaannya. Dia mendengus dingin. Dia tahu bahwa tombak berbentuk ular milik Chang yang adalah senjata kaisar asli. Jika dia tidak menggunakan senjata kaisarnya, dia akan dirugikan. Dengan jentikan jarinya, pedang panjang perunggu muncul di tangan kanan Zhou Chang. Pedang panjang itu terbuat dari perunggu. Gagang pedang panjang perunggu itu diukir dengan kepala binatang aneh. Binatang aneh itu membuka mulutnya seolah ingin menelan seluruh pedang perunggu. Ini adalah pedang perunggu Kiongki. Pedang ini telah menyatu dengan untayan darah esensi dari binatang buas kuno, Kiongki. Pedang ini berisi untayan kekuatan ganas Kiongki. Kamu tetap akan kalah. 1188 Kemungkinan kecil Raungan ini memiliki kekuatan untuk mengguncang langit dan membelah bumi. Seluruh arena bergetar hebat saat gelombang suara berbentuk cincin menyebar. Itu menyapu dengan kecepatan suara dan langsung menyelimuti Chang yang. Evolusi ular naga Wajah Chang yang sedikit berubah. Dia melangkah ke samping dan melambaikan tombak berbentuk ular di tangan kanannya. Tiba-tiba, Ki yang kuat meledak dan membentuk makhluk aneh yang tampak seperti ular tetapi bukan ular. Itu tampak seperti seekor naga tetapi bukan seekor naga. Tubuh ular naga ini sangat besar, panjangnya hampir 100 kaki. Tubuhnya yang besar terbungkus berlapis-lapis, menyelimuti seluruh tubuh Chang yang. Sisiknya yang terang membentuk pertahanan yang sangat kuat. Ledakan, ledakan. Gelombang suara berbentuk cincin menyebar dan mendarat dengan keras di tubuh ular naga. Namun, itu sepenuhnya terhalang oleh sisik keras ular naga. Ketika gelombang suara menghilang, ular naga itu perlahan berpisah, memperlihatkan Chang yang, yang wajahnya agak pucat. Menarik. Chang yang, sepertinya kamu akan mencapai alam kaisar tingkat kedua. Zhou Chang tersenyum sambil menatap Chang yang. Chang yang tidak senang dengan pujian Zhou Chang. Sebaliknya, matanya menjadi gelap saat dia berkata dengan dingin, kamu berhasil menerobos. Zhou Chang tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, dia tersenyum percaya diri dan bertanya, bagaimana menurutmu? Saat dia berbicara, Zhou Chang maju selangkah. Aura yang bahkan lebih menakutkan dari sebelumnya tersapu. Aura ini seperti 10 ribu kuda yang berlari kencang, seperti angin topan, seperti tsunami, seperti awan gelap di langit, yang runtuh. Seolah-olah sebuah gunung yang sangat menakutkan menekan seluruh arena. Rambut panjang Zhou Chang berkibar tertiup angin, dan lengan bajunya berkibar tertiup angin. Dia mengeluarkan aura bermartabat tanpa merasa marah. Matanya sama mempesonanya dengan bintang-bintang di langit malam, dan cahaya dari sembilan bintang kaisar jauh lebih kuat dari sebelumnya. Seolah-olah Zhou Chang telah menjadi orang yang berbeda dalam sekejap. Di sana, Chang Ji tiba-tiba berdiri dan bergumam dengan ekspresi jelek, Zhou Chang telah mencapai alam kaisar tingkat kedua. Apakah dia benar-benar mencapai alam kaisar tingkat kedua? Semua orang di Great Chang Mansion terkejut. Tidak ada yang menyangka bahwa Zhou Chang telah menyembunyikan auranya selama ini, berpura-pura menjadi ahli alam kaisar langit pertama. Sekarang setelah dia melepaskan auranya, Chang yang akan menderita. Di area tempat duduk Institut Zhou Agung, Zhou Bin menyilangkan tangannya, senyuman di wajahnya. Zhou Chang muncul dari pengasingan tiga bulan lalu. Pada saat itu, dia telah berhasil menembus lapisan kedua alam kaisar bela diri. Alasan mengapa dia berpura-pura menjadi kaisar bela diri lapisan pertama adalah untuk menciptakan efek ini dalam keadaan seperti itu. Zhou Bin juga tahu bahwa begitu Zhou Chang mengungkapkan budidaya alam kaisar langit kedua, kemenangan majelis pahlawan ini pasti akan menjadi milik Istana Chang Agung miliknya. Berpikir bahwa dia akan bisa mendapatkan peta lengkap reruntuhan sekte setan besar, Zhou Bin merasa bersemangat. Meskipun dia tahu bahwa setelah reruntuhan kuno dari reruntuhan kuno dari reruntuhan kuno dari reruntuhan kuno dari reruntuhan kuno. Peta lengkap reruntuhan sekte setan besar menunjukkan bahwa seseorang memiliki peluang terbesar untuk memperoleh manfaat terbesar dari sekte setan besar. Oleh karena itu, inilah alasan utama mengapa ketujuh penguasa Istana bergegas mendekat seperti bebek. Di atas panggung, Zhou Chang berdiri dengan tenang. Matanya tertuju pada Chang Yang yang berwajah pucat saat dia berkata dengan acuh-ta'acuh, kamu harus menyerah sekarang. Kamu harus tahu perbedaan antara alam kaisar langit kedua dan alam kaisar langit pertama. Mata Chang yang berkedip dan wajahnya dipenuhi kengganan. Kemudian, seolah-olah dia telah mengambil keputusan, dia mengambil inisiatif untuk menyerang Zhou Chang dengan tombak ular di tangannya. Meskipun kamu telah mencapai alam kaisar langit kedua, aku tidak akan menyerah tanpa berusaha. Suara dingin Chang yang terdengar saat dia tiba di depan Zhou Chang dalam sekejap. Kemudian, dia mengayunkan tangan kanannya ke depan dan ular naga di belakangnya meraung. Ia membuka mulutnya yang berdarah dan mencoba menelan Zhou Chang utuh. Apakah ini perjuangan terakhirmu? Zhou Chang menggelengkan kepalanya dan ekspresi mengejek muncul di wajahnya. Lalu, dia menebas dengan pedang perunggu di tangan kanannya. Di saat yang sama, dia mengambil langkah maju dengan pedang perunggu. Bayangan pedang hijau melesat seperti ribuan anak panah dan mendarat di ular naga yang sedang menyerbu ke arahnya. Bang! 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 Lalu, bola cahaya yang menyilaukan meledak. Saat bola cahaya menghilang, Zhou Chang maju selangkah. Pada saat ini, ular naga itu dipenuhi luka setelah diserang oleh bayangan pedang tadi. Astaga! Astaga! Zhou Chang menebas dengan pedang perunggu di tangannya. Cahaya pedang hijau itu bagaikan bulan sabit hijau yang menghantam dada ular naga itu dengan keras. Cahaya pedang hijau berhenti sejenak sebelum menembus dada ular naga tanpa halangan apapun. Engah! Cahaya pedang hijau melintas dan ular naga itu tampak membeku di udara. Kemudian, ia mengeluarkan tangisan sedih dan pecah menjadi titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Bang! Cahaya pedang itu seperti pelangi saat melewati ular naga dan terus berlari menuju Chang yang di belakang. Kecepatannya telah meningkat hingga batasnya. Wajah Chang yang menjadi gelap saat dia melangkah maju. Dengan gerakan memutar tangan kanannya, tombak berbentuk ular di tangannya tiba-tiba melesat keluar. Ujung tombak yang bercabang tiba-tiba menghalangi cahaya pedang. Ledakan! Sebuah ledakan terdengar dan Chang yang terpaksa mundur puluhan langkah hingga mencapai tepi panggung. Yuan power yang mengerikan telah menghancurkan cahaya pedang tersebut. Namun, kondisi Chang yang juga tidak dalam kondisi baik. Wajahnya sepucat salju dan bekas darah merah ceri mengalir dari sudut mulutnya. Tangan kanannya, yang memegang tombak berbentuk ular, gemetar hebat. Bukankah aku sudah memberitahumu sebelumnya? Anda sedang berjuang sebelum kematian Anda. Jika Anda menyerah lebih awal, Anda tidak akan menderita rasa sakit seperti itu. Saat Chang yang menstabilkan tubuhnya, sebuah suara acuh-ta'acuh terdengar. Hati Chang yang bergetar saat dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Dia melihat Zhou Chang tanpa sadar muncul di atasnya. Pedang perunggu di tangan kanan Zhou Chang tiba-tiba ditebas. Lampu pedang hijau menyapu secara vertikal dan menghantam dengan kejam. Bang! Chang yang mengangkat kedua tangannya, dan tombak ular itu berusaha memblokir serangan itu. Segera setelah itu, suara benturan logam terdengar, dan tombak ular itu langsung terlempar. Chang yang memuntahkan setegup darah, dan jatuh dengan keras dari panggung, mendarat di luar panggung. Suara benda berat yang jatuh ke tanah terdengar, menyebabkan panggung yang semula sepi menjadi semakin sunyi. Pandangan semua orang pertama kali tertuju pada Chang yang, yang terbaring di tanah. Kemudian, mereka mengalihkan pandangan ke panggung. Jubah dan rambut acak-acakan Zhou Chang berkibar tertiup angin. Suasana yang sedikit stagnan tidak berlangsung lama. Lalu, terdengar hembusan napas. Zhou Chang sangat menakutkan. Chang yang adalah jenius nomor satu dari istana Chang besar dan seorang jenius di puncak alam kaisar tingkat pertama yang telah menyentuh alam kaisar tingkat kedua. Namun, dia dikalahkan oleh Zhou Chang hanya dalam beberapa gerakan. Zhou Chang sangat menakutkan. Dan, sepertinya pemenang kompetisi pahlawan adalah Zhou Chang. Semua orang memandang Zhou Chang dengan mata penuh rasa hormat. Tatapan Chang Jie sangat suram. Orang-orang lain yang berasal dari istana Grid Chang juga terdiam. Untuk sesaat, kursi Grid Chang Mansion sangat husuk. Chang Jie menghela nafas pelan. Dia melambaikan lengan bajunya dan membawa Chang yang, yang jatuh ke tanah, kembali. Kondisi Chang yang saat ini cukup memprihatinkan. Jubahnya robek di banyak tempat, rambutnya acak-acakan, darah memucur dari sudut mulutnya, dan pandangannya sedikit tidak fokus. Tuan rumah, saya minta maaf. Begitu dia mendarat, Chang yang dengan cepat berlutut di tanah dengan satu lutut dan menundukkan kepalanya. Chang Jie melambaikan tangannya dan berkata tanpa daya, itu bukan salahmu. Zhou Chang memang terlalu kuat. Bagaimanapun, Zhou Chang telah maju ke alam kaisar tingkat kedua. Dengan kultifasimu saat ini, tidak mungkin bagimu untuk menjadi lawannya. Titik. Sekarang, kamu harus turun dan memulihkan diri. Chang yang menganggup dan berjalan perlahan ke kursi belakang. Dia duduk bersila di tanah dan mulai memulihkan diri dari luka-lukanya. Kali ini, kekalahannya bukan tanpa alasan. Tidak ada yang mengira budidaya Zhou Chang telah mencapai alam kaisar tingkat kedua. Oleh karena itu, Chang Jie merasa agak tidak berdaya. Bang. Tidak lama setelah kekalahan Chang yang, sosok menyedihkan lainnya jatuh dari panggung. Orang ini mengenakan jubah emas dan memiliki tatapan yang agak menyeramkan. Itu adalah Qin Lei dari Istana Besar Qin. Lawan Qin Lei, Zhou Hui, juga tidak dalam kondisi baik. Tubuhnya dipenuhi luka, dan dia terengah-engah. Pakaiannya compang kemping. Meskipun Zhou Hui menang, itu adalah kemenangan yang dahsyat. Mengingat kondisinya saat ini, dia mungkin tidak memiliki kekuatan untuk bertarung di pertandingan lain. Wajah Tuan Qin Xin dari Istana Besar Qin sedikit ungu. Dengan lambayan lengan bajunya, dia membawa Qin Lei yang sangat menyedihkan kembali ke tempat duduknya. Setelah kehilangan sebagian yuan powernya, kondisi Qin Lei meningkat pesat. Haha, Chang Jie, menurutku tidak perlu ada putaran selanjutnya. Hasilnya sudah sangat jelas. My Great Zhou Mansion telah memenangkan kedua putaran. Fragmen peta ini seharusnya menjadi milik Great Zhou Mansion saya. Tawa Zhou Bin sangat keras. Suaranya yang memekakkan telinga bergema di seluruh panggung, menyebabkan gendang telinga banyak orang sakit. Meskipun suara Zhou Bin yang keras dan jelas membuat banyak orang tidak senang, apa yang dikatakan Zhou Bin memang benar. Hanya tersisa tiga orang, Zhou Chang, Zhou Hui dan Zhou Wen. Zhou Chang dan Zhou Hui sama-sama jenius di Institut Great Zhou, sedangkan Zhou Wen hanya seorang jenius di prefektur Great Chang. Yang lebih penting lagi, Zhou Wen hanyalah seorang kemuliaan ilahi puncak. Apalagi Zhou Chang, yang merupakan kaisar tingkat kedua, Zhou Wen bahkan mungkin bukan tandingan Zhou Hui, yang merupakan kaisar tingkat pertama. Sepertinya pecahan peta sekte setan besar harus diserahkan ke istana Zhou Agung. Yao Zeseng menghela nafas dengan lembut. Mungkin bukan itu masalahnya. Bukankah masih ada satu orang lagi dari Great Chang Mansion kita? Zhou Wen bahkan belum naik. Suara jelas Chang Jie tiba-tiba terdengar. Namun, perkataannya mengundang Tawa mengejek dari banyak orang. Di antara mereka, Yao Zeseng mencibir sambil melirik ke arah Zhou Wen, yang diam-diam berdiri di satu sisi, dan terkekeh, adik perempuan Chang Jie, apakah kamu benar-benar menganggap tinggi orang ini? Dia hanya seorang yang mulia surgawi puncak. Kekuatan apa yang dia miliki untuk membalikkan keadaan? Dia hanya akan mempermalukan istana Great Chang jika dia naik. Chang Jie juga menggelengkan kepalanya sedikit dan mendesah pelan, Yao Zeseng benar. Tingkat kultifasi Zhou Wen memang agak rendah. Bahkan Chang yang telah dikalahkan. Kemenangan adalah milik istana Zhou Agung. 1189 Dunia Fana Yang Kacau Jejak keheranan melintas di mata Chang Jie saat dia melihat senyuman di wajah Zhou Wen. Di sisi lain, Yao Zeseng mengambil satu langkah ke depan dan menunjuk ke arah Zhou Wen sambil berkata, Sudah cukup. Dengan kultifasimu, kamu hanya akan membodohi dirimu sendiri. Kamu bisa kehilangan muka, tetapi Great Chang Manor kita bisa tidak. Apakah kamu benar-benar mengira kamu adalah Kaisar Dewa? Ledakan Saat Yao Zeseng menyelesaikan kalimatnya, cahaya kemasan meledak, membawa aura yang tak tertandingi saat menghantam dadanya. Ekspresi Yao Zeseng sedikit berubah saat dia mengangkat kedua tangannya. Kekuatan Yuan dalam tubuhnya bersirkulasi dengan gila-gilaan saat dia mendorong kedua tangannya untuk menghalangi cahaya kemasan yang tiba-tiba. Retakan Suara tajam tulang yang retak tiba-tiba terdengar. Segera setelah itu, Yao Zeseng mengeluarkan jeritan yang menyedihkan saat dia terlempar dari tempat duduknya dan terhempas ke tanah di bawahnya. Zhou Wen diam-diam menarik tinjunya dan berdiri di sana, menatap Yao Zeseng yang terjatuh ke kursinya. Kilatan cahaya kemasan itu adalah hasil dari kekuatan Buddha Zhou Wen. Setelah mengolah nirwana matahari agung hingga mencapai titik keabadian dan tidak dapat dihancurkan, kekuatan Zhou Wen telah meningkat ratusan dan ribuan. Seorang kemuliaan ilahi puncak memang tidak mampu menyakitinya. Tangan Yao Zeseng praktis terpelintir dan gemetar. Pandangannya terhadap Zhou Wen sudah dipenuhi ketakutan. Bagaimana kekuatan Zhou Wen menjadi begitu menakutkan? Satu pukulan saja sudah cukup untuk melumpuhkan tangannya. Apakah ini masih merupakan kekuatan seorang kemuliaan ilahi puncak? Chang Ji memandang Zhou Wen dengan heran. Rupanya, kemudahan Zhou Wen mengalahkan Yao Zeseng agak di luar dugaannya. Tuan rumah, jangan bilang kamu bahkan tidak berani mencoba. Zhou Wen tiba-tiba tersenyum. Kilatan cahaya menyala di mata Chang Ji saat mendengar kata-kata tersebut. Dia menepuk pahanya dan berkata, Karena kamu memiliki niat seperti itu, aku akan menemanimu dalam kegilaanmu. Naiklah dan cobalah kali ini. Pada saat ini, Zhou Bin di area tempat duduk Institut Grid Zhou sudah agak tidak sabar. Dia menatap Chang Ji dan berkata, Chang Ji, situasinya sudah sangat jelas. Berapa lama kamu berencana untuk menunda ini? Banyak orang di bawah panggung juga memandang Chang Ji dengan heran. Rupanya, pemikiran mereka serupa dengan pemikiran Zhou Bin. Situasinya sudah sangat jelas dan tidak perlu ragu. Chang Ji perlahan berdiri dan berkata dengan acuh tak acuh, Zhou Bin, pertemuan pahlawan belum berakhir. Kenapa kamu begitu terburu-buru? Mata Zhou Bin menjadi gelap saat mendengar kata-kata ini. Dia berkata dengan dingin, Apa maksudmu dengan ini? Jangan bilang kamu masih berniat bertarung. Dengan puncak kecil yang mulia surgawi di samping Anda. Chang Ji tidak mengatakan apa-apa, tapi Zhou Wen melangkah keluar dan datang ke arena. Dia berkata dengan keras, Saya belum tersingkir, bukan. Kenapa kamu begitu terburu-buru, Chang Ji-Cang Ji. Semua orang di bawah panggung tercengang saat mendengar itu. Di atas panggung, Zhou Hui dan Zhou Chang juga memusatkan pandangan mereka pada Zhou Wen, yang auranya berada di puncak tahap kemuliaan surgawi. Mata mereka dipenuhi rasa ingin tahu. Di area tempat duduk Institut Grid Zhou, Zhou Bin pertama kali terkejut. Segera setelah itu, dia tertawa terbahak-bahak seolah dia baru saja mendengar lelucon paling lucu di dunia. Anda, Anda berencana untuk terus berjuang. Anda, seorang yang mulia surgawi puncak, berencana untuk melawan yang mulia surgawi tingkat pertama Zhou Hui dan yang mulia surgawi tingkat kedua Zhou Chang. Haha. Para penggarap lainnya di area tempat duduk Institut Grid Zhou juga tertawa tanpa menahan diri sedikitpun. Bahkan banyak penonton di bawah panggung yang ikut tertawa. Semua orang percaya bahwa Zhou Wen benar-benar gila. Seorang kemuliaan ilahi puncak sebenarnya berencana untuk melawan dua kaisar kemuliaan ilahi, yang salah satunya adalah kaisar kemuliaan ilahi tingkat kedua. Kamu hanyalah seekor semut yang melebih-lebihkan dirinya sendiri. Di atas panggung, Zhou Hui, yang semula duduk bersila dan memulihkan diri, perlahan berdiri. Tatapan yang biasa dia lihat pada Zhou Wen menjadi sangat gelap. Zhou Chang diam-diam berdiri di sisi lain. Dia hanya melirik Zhou Wen sekali sebelum tidak lagi memperhatikan. Dia bahkan tidak memandang kaisar kemuliaan ilahi tingkat pertama di matanya, apalagi kemuliaan ilahi puncak seperti Zhou Wen. Chang Ji dengan dingin berkata, Zhou Wen benar. Dia belum tersingkir. Pertarungan berikutnya masih perlu dilanjutkan. Tawa di sekitar berangsur-angsur meredah setelah mendengar kata-kata Chang Ji. Meski banyak orang yang kurang memahami tindakan Chang Ji, pertemuan pahlawan ini pada akhirnya diselenggarakan olehnya. Keputusan masih ada di tangan Chang Ji. Karena grit Chang Manor masih ingin melanjutkan, ayo lanjutkan. Zhou Bin menyilangkan tangannya dan mencibir. Chang Ji mengangguk. Segera setelah itu, dia melambaikan lengan bajunya dan tiga light stick lagi ditembakkan. Zhou Wen, Zhou Chang dan Zhou Hui masing-masing mengambil sebatang light stick. Zhou Wen membalik tangan kanannya dan melihat kata, ah, di permukaan light stick. Keberuntungannya jelas tidak sama dengan sebelumnya di mana dia menarik tongkat kosong. Mereka yang telah mengambil tongkat kosong, tunjukkan tongkatmu yang kosong dan keluarlah. Chang Ji berkata dengan acuh tak acuh. Zhou Chang perlahan melangkah maju. Light stick di tangannya benar-benar kosong. Terbukti, tongkat kosong itu telah mendarat di tangan Zhou Chang. Kalau begitu kamu bisa mundur dulu. Chang Ji mengangguk. Zhou Chang tentu saja tidak keberatan dan perlahan menuruni panggung. Namun, ketika dia melewati Zhou Hui, suara lembutnya terdengar, melawan semut seperti ini, cepat dan tegas. Habisi dia secepat mungkin. Zhou Hui mengangguk dan tertawa sinis. Jangan khawatir saudara Chang, aku akan menghabisi semut ini dalam satu gerakan. Suara Zhou Hui tidak lembut. Mungkin dia sengaja meninggikan suaranya agar Zhou Wen bisa mendengarnya. Zhou Chang mengangguk dan maju selangkah. Dia meninggalkan panggung dan mendarat di area tempat duduk Institut Grit Zhou. Tangannya berada di belakang punggungnya saat dia diam-diam menyaksikan segala sesuatu yang terjadi di atas panggung. Melebih-lebihkan dirimu sendiri. Jadi bagaimana jika kamu memiliki kekuatan yang jauh melampaui Yang Mulia Surgawi puncak biasa. Yang Mulia Surgawi tetaplah Yang Mulia Surgawi. Saat ini, Yao Zeseng juga telah kembali ke area tempat duduk Grit Chang Manor. Tatapannya sangat gelap dan dingin. Dia benar-benar kehilangan muka kali ini. Kedua tangannya telah dilumpuhkan oleh Zhou Wen dalam satu gerakan. Ini adalah tamparan kejam di wajahnya. Meski tangannya sudah diperbaiki, rasa malu karena ditampar wajahnya adalah sesuatu yang tidak akan pernah ia lupakan. Chang Yang, yang duduk di belakang, hanya melirik ke arena sebelum melanjutkan pemulihan dengan sikap tidak tertarik. Pikirannya sama dengan pikiran Yao Zeseng. Mereka berdua percaya bahwa Zhou Wen melebih-lebihkan dirinya sendiri. Di atas panggung, tatapan Zhou Wen acuh tak acuh ketika dia bertanya, kamu berencana menghabisiku dalam satu gerakan. Tangan Zhou Hui mengepal sambil terkekeh, satu gerakan sudah terlalu berat bagiku. Terlalu melebih-lebihkan semut, pergilah. Dengan raungan rendah, kaki Zhou Hui terdorong dari tanah saat dia melesat ke depan seperti anak panah. Angin menderu-deru bagaikan derap kaki kuda yang liar. Ketika dia berada dalam jarak lima meter dari Zhou Wen, tinjunya datang dari kedua sisi dan menghantam Zhou Wen. Mata Zhou Wen menyipit. Pedang tujuh pembunuhan di tangan kanannya telah terhunus. Aura pembantaian dilepaskan saat delapan lautan darah berputar di sekitar tubuhnya seperti delapan baju besi berwarna darah. Ledakan. Tinju Zhou Hui terhenti di depan baju besi berwarna darah, menyebabkan alis Zhou Hui sedikit berkerut. Sambil mendengus dingin, kekuatan Yuan di tangannya semakin mengerikan. Retakan. Escape armor berwarna darah langsung hancur, dan sepasang tinju terus menekan Zhou Wen, yang berada di dalam escape armor berwarna darah. Namun, Zhou Hui tercengang saat mengetahui bahwa tinjunya mengenai udara kosong. Tidak ada seorang pun di balik escape armor berwarna darah. Penghancuran kehidupan. Pada saat ini, suara acu-ta-acu datang dari belakang Zhou Hui. Zhou Hui tiba-tiba menoleh dan melihat tatapan dingin Zhou Wen. Dengan tiga pasang sayap petir di punggungnya, Zhou Hui mengangkat tujuh pedang pembunuhan di atas kepalanya dan menebas ke bawah. Gemuruh. Suara gemuruh terdengar. Setelah itu, bayangan pedang berwarna darah yang panjangnya puluhan kaki turun dari celah di angkasa dan jatuh ke arah kepala Zhou Hui. Zhou Hui tertangkap basah. Dia hanya bisa mengangkat tangannya dan energi telapak tangan yang melonjak di telapak tangannya keluar, membentuk perisai hijau yang berkedip-kedip di depannya. Bang! Bayangan pedang berwarna darah menghantam perisai hijau dengan keras. Segera, ledakan yang memekakkan telinga terjadi. Cahaya yang terik menyebabkan banyak orang di bawah panggung menyipitkan mata dan mengaburkan pandangan. Ketika penglihatan mereka berangsur-angsur menjadi jelas, terdengar erangan teredam. Setelah itu, sosok yang agak kekar mundur dari bola cahaya, hanya berhenti ketika dia mencapai tepinya. Pandangan semua orang tertuju pada sosok yang mundur. Ketika mereka melihat sosok itu adalah Zhou Hui, mereka semua menunjukkan ekspresi tidak percaya. Zhou Hui, yang berada di alam kaisar tingkat pertama, telah bentrok dengan Zhou Wen, yang berada di puncak alam penguasa surgawi. Namun, Zhou Hui lah yang mundur. Astaga! Suara yang mengoyak udara terdengar. Zhou Wen tidak akan melepaskan Zhou Hui. Dia menyapu kakinya dan menebas dengan pedang tujuh pembunuhan di tangan kanannya. Bayangan pedang berwarna darah muncul lagi dan bergegas menuju Zhou Hui. Dia ingin melenyapkan Zhou Hui dengan gerakan ini. Bajingan, Anda sudah bertindak terlalu jauh. Zhou Hui meraung. Dia menjentikan jarinya dan mengeluarkan senjata kaisarnya, lonceng perunggu. Dia membanting tangan kanannya ke bel dan gelombang suara berbentuk cincin menyebar, membentuk lapisan riak energi. Saat bayangan pedang berwarna darah bertabrakan dengan gelombang suara, momentum kedepannya terhenti seolah-olah jatuh ke dalam rawa. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu akan menghabisiku dalam satu gerakan? Berapa nomornya sekarang? Zhou Wencang berdiri di atas bayangan pedang berwarna darah. Tatapan dinginnya tertuju pada Zhou Hui di bawah. Suaranya yang acuh-ta'acuh mengandung sedikit ejekan. Mendengar kata-kata ini, wajah Zhou Hui berubah menjadi hijau dan putih. Dia meraung dan menekan bel perunggu beberapa kali. Setiap pukulan membawa kekuatan seribu kati. Gelombang suara lonceng saling tumpang tindih, membentuk gelombang suara menakutkan yang memenuhi seluruh arena. Itu seperti tsunami, dan bayangan pedang berwarna merah darah mulai bergetar. Kamu cukup ulet. Tatapan Zhou Wen menjadi dingin. Dia mengayunkan pedang tujuh pembunuhannya lagi dan aura bejat menyebar dari pedangnya. Dunia fana yang kacau. Aura kebobrokan memenuhi udara. Aura misterius kebobrokan menyebar seperti awan yang tak terlihat. Zhou Hui terpengaruh oleh aura kebobrokan, menyebabkan tinjunya yang memukul bel perunggu berhenti sejenak. Dia memikirkan orang tuanya yang tertembak panah ketika dia masih kecil dan adik perempuannya yang masih menangis sedih meminta makanan. Zhou Hui berlutut dan memegangi kepalanya dengan kedua tangan sambil mengeram. Tidak. Segera, Zhou Hui merasa ada yang tidak beres. Dia membuka matanya tiba-tiba. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa apa yang dia lihat tadi hanyalah ilusi. Atau lebih tepatnya, bisa dikatakan bahwa keinginan jahat dari Chautik Munda Newell telah menggunakan ingatannya sebagai media untuk menciptakan ilusi yang realistis. Kamu akan tersingkir. Sesosok melintas di depan Zhou Hui, dan bayangan pedang menebas lonceng perunggu di depan Zhou Hui. Kemudian, suara benturan logam terdengar. Zhou Hui, yang baru saja bangun dari pingsannya, benar-benar lengah. Dia dikirim terbang dengan kekuatan pedang dan dihempaskan ke luar arena. Ledakan. 1190. Dharma tanpa batas. Tatapan semua orang tertuju pada Zhou Hui, yang telah mendarat di tanah. Kaisar tingkat pertama Zhou Hui sebenarnya telah dikalahkan oleh Yang Mulia Surgawi Zouawen. Terlebih lagi, dia telah dikalahkan dengan cara yang begitu mudah. Kursi Institut Grid Zhou dan Institut Grid Chang terdiam. Suasana di Institut Grid Zhou sangat husuk, sementara Institut Grid Chang terkejut. Dia benar-benar menang. Chang Jie bergumam, senyuman gembira tanpa sadar muncul dari sudut mulutnya. Yao Zhe Seng tercengang. Adapun Chang Yang, yang semula duduk di tanah, tiba-tiba membuka matanya saat mendengar suasana aneh. Segera setelah itu, dia melihat Zouawen diam-diam berdiri di atas panggung. Oh, di mana Zhou Hui? Chang yang bergumam pelan. Dia mengikuti pandangan orang banyak dan melihat Zhou Hui yang tampak menyedihkan di tanah. Pupil matanya menyusut seukuran jarum dan mulutnya sedikit menganga. Kaisar tingkat pertama Zhou Hui sebenarnya telah dikalahkan. Bagaimana anak ini melakukannya? Chang Yang bergumam pelan. Senyuman di wajah Zhou Bin benar-benar membeku saat tatapannya sedikit menggelap. Dengan lambayan lengan bajunya, dia membawa Zhou Hui, yang terjatuh di bawah panggung, kembali ke tempat duduknya. Telapak tangan kanannya menekan punggung Zhou Bin dan Yuan Power yang melonjak keluar dan mengalir ke tubuh Zhou Hui, menyembuhkan luka-lukanya sepenuhnya. Namun, Zhou Hui tetap berlutut di tanah dengan kepala di tanah. Dia tidak berani berbicara. Dia adalah kaisar tingkat pertama, namun dia telah dikalahkan oleh seorang kultifator kemuliaan ilahi puncak yang mirip semut. Ini jelas merupakan penghinaan terbesar dalam hidupnya. Oleh karena itu, dia tidak dapat menghadapi Zhou Bin. Mendesah. Jangan salahkan dirimu sendiri. Zhou Wan memang tidak sederhana. Khususnya, serangan terakhir itu sangat menakjubkan. Kekalahan Anda bukannya tidak adil. Zhou Bin menghela nafas pelan dan berkata dengan suara acuh-ta'acuh. Namun, kata-kata Zhou Bin menyebabkan Zhou Hui mengepalkan tangannya lebih erat. Zhou Bin tidak diragukan lagi menyeratkan bahwa dia lebih rendah daripada Yang Mulia Surgawi Zhuawan. Meskipun hatinya sangat tidak rela, dia tidak bisa mengubah hasil kekalahannya. Menginjak. Sesosok berjalan ke sisi Zhou Hui. Segera setelah itu, suara acuh-ta'acuh terdengar di telinganya, jangan sombong saat menang, jangan berkecil hati saat kalah. Mendengar kata-kata ini, tubuh Zhou Hui gemetar. Segera setelah itu, dia perlahan mengangkat kepalanya dan melihat Zhou Chang, yang matanya setenang air, menatapnya dengan sikap acuh-ta'acuh. Akulah yang menemui jalan buntu. Terima kasih atas nasihatmu, Saudara Chang. Zhou Hui menganggupkan kepalanya dengan berat. Segera setelah itu, dia perlahan berdiri dan berjalan melewati Zhou Chang. Saat dia berjalan ke bagian belakang kursi, tatapan sedih di matanya perlahan menghilang. Sebaliknya, mereka menjadi lebih jelas dan tenang. Melihat penampilan Zhou Hui, Zhou Bin menganggupkan kepalanya. Untungnya, perkataan Zhou Chang mengingatkan Zhou Hui. Kalau tidak, dia mungkin akan menjadi iblis hati karena hal ini. Anak ini tidak sederhana. Seberapa percaya diri kamu? Zhou Bin tiba-tiba bertanya. 100 persen. Saat dia berbicara, Zhou Chang maju selangkah dan melompat ke arena seperti burung besar yang melebarkan sayapnya. Tatapan tajamnya tertuju pada Zhou Wen. Dengan meningkatnya Zhou Chang dari Institut Zhou Agung, peluang kemenangan Zhou Wen seharusnya sudah berakhir. Saat Zhou Chang melompat ke arena, banyak orang di bawah panggung menjadi gempar. Zhou Chang bukanlah Zhou Hui. Dia adalah kaisar bela diri tingkat kedua. Bahkan Chang yang dari grid Chang Manor telah dengan mudah dikalahkan olehnya, apalagi Zhou Wen, yang merupakan seorang kemuliaan ilahi tertinggi. Meskipun Zhou Wen telah mengalahkan kaisar bela diri tingkat pertama Zhou Hui, masih banyak orang yang tidak optimis dengan peluang Zhou Wen. Saya ingin tahu apakah Zhou Wen masih bisa menciptakan kejayaan dalam pertempuran ini. Mata Chang Ji berbinar saat dia menatap Zhou Wen, seorang kemuliaan ilahi puncak yang mengalahkan kaisar bela diri tingkat pertama. Ini sudah cukup mengejutkan. Selain itu, dia merasa Zhou Wen mungkin masih memiliki beberapa kartu truf. Bagaimanapun, Zhou Wen saat ini tampak terlalu tenang. Di bawah tatapan puluhan ribu orang, kedua orang di arena saling berhadapan dari jauh. Zhou Chang yang pertama berbicara. Aku tidak pernah berpikir bahwa kamu, yang belum memasuki alam kaisar bela diri, akan mampu mengeluarkan kekuatan mengerikan seperti itu. Kamu layak disebut monster. Namun, perjalanan kemenanganmu sekarang akan diakhiri olehku. Zhou Wen mencibir dan berkata, siapapun bisa menyombongkan diri. Lebih tepat bagimu untuk mengucapkan kata-kata ini setelah kamu mengalahkanku. Ekspresi Zhou Chang membeku sesaat. Segera setelah itu, sudut mulutnya melengkung. Menarik. Anda sangat percaya diri. Namun, kepercayaan diri Anda akan segera menjadi lelucon. Saat dia berbicara, Zhou Chang maju selangkah. Tekanan dari tubuhnya menyapu seperti tsunami yang dahsyat. Suasana di arena menjadi sangat stagnan dan menakutkan di bawah tekanan ini. Astaga. Zhou Chang mengambil langkah demi langkah. Ketika Zhou Chang mengambil langkah kelima, tekanannya menjadi sangat menakutkan. Bahkan Zhou Wen merasa seolah ada gunung berat yang menekan bahunya. Lututnya sedikit ditekuk, dan alisnya sedikit berkerut. Setelah itu, Zhou Chang menghentakkan kakinya dan melesat seperti anak panah dari busur, tiba di depan Zhou Wen dalam sekecap. Ledakan. Zhou Chang melemparkan telapak tangannya. Yuan Power menyembur keluar dari telapak tangannya. Seolah-olah dia telah berteleportasi dan mendarat di depan Zhou Wen. Yuan Power yang melonjak memicu riak energi yang menakutkan di sekitarnya. Zhou Wen sedikit mengernyit. Zhou Chang memang kuat. Dia menebas dengan seven kill blade di tangan kanannya dan menggunakan penghancuran kehidupan lagi. Bayangan pedang berwarna merah darah yang menakutkan merobek udara dan menghantam telapak tangan kanan Zhou Chang dengan keras. Bang. Sebuah ledakan pelan terdengar. Kemudian, bayangan pedang berwarna merah darah yang bergerak maju dengan berani membeku di udara. Segera setelah itu, itu dihancurkan sepenuhnya oleh telapak tangan Zhou Chang yang menakutkan. Mundur. Zhou Wen buru-buru mundur begitu bayangan pedang berwarna darah itu hancur. Namun, Zhou Chang tidak menyayangkan Zhou Wen setelah berada di atas angin. Dengan menghentakkan kakinya, dia mengikuti di belakang Zhou Wen. Telapak tangan kanannya seperti belatung yang menempel di Zhou Wen, ingin menghancurkan Zhou Wen sampai mati. Berengsek. Dunia fana yang kacau. Melihat telapak tangan kanan Zhou Chang yang menempel padanya, Zhou Wen mengutuk dengan suara rendah. Pedang tujuh pembunuh di tangannya menebas dengan kecepatan yang tampak lambat namun sebenarnya cepat. Konsep alam fana yang bejat menyembur keluar dan kabut merah menyebar. Zhou Chang, yang awalnya mengikuti dari belakang, berhenti sejenak saat dia melakukan kontak dengan konsep alam fana. Dia sedikit mengernyit seolah sedang berpikir keras. Kehancuran kehidupan. Memotong. Saat Zhou Chang memasuki konsep dunia fana, mata Zhou Wen berbinar. Dia mengambil satu langkah ke depan dan menggunakan penghancuran kehidupan lagi. Bayangan pedang berwarna merah darah itu seperti gunung berwarna merah darah yang runtuh dengan suara gemuruh. Ketika bayangan pedang berwarna merah darah berada beberapa inci di atas kepala Zhou Chang, Zhou Chang tiba-tiba membuka matanya. Cahaya menakutkan muncul dari matanya. Lalu, dia memutar pinggangnya dan menjentikan tangan kanannya. Pedang perunggu muncul di tangannya. Ding! Saat dia mengangkat pedangnya, cahaya pedang hijau membubung ke langit dan bertabrakan dengan keras dengan bayangan pedang berwarna darah. Segera, ledakan yang sangat menakutkan terjadi dari mereka berdua. Setelah itu, bayangan pedang berwarna darah itu runtuh sedikit demi sedikit di bawah serangan cahaya pedang hijau. Pantas saja Zhou Hui dikalahkan oleh gerakan ini. Aku tidak menyangka kamu akan mempunyai ilusi bejat di caotik mortal worldmu. Setelah mengalahkan bayangan pedang berwarna merah darah, Zhou Chang menatap Zhu Wen dengan acuh-ta'acuh. Kemudian, dia maju selangkah dan bergegas menuju Zhu Wen. Nirwana matahari besar, keabadian dan tidak dapat dihancurkan. Saat Zhu Wen bergegas ke arahnya, cahaya kemasan keluar dari tubuhnya dan berubah menjadi tubuh Buddha Zhu Wen. Bang! Zhu Wen membuka matanya. Cahaya kemasan yang menyala-nyala itu seperti dua pilar emas yang melesat keluar. Lalu, dia melayangkan pukulan. Cahaya kemasan dari pukulan itu meledak. Seolah-olah kekuatan pukulannya terbungkus dalam terik matahari. Sangat menakutkan. Ledakan. Cahaya tinju dan cahaya pedang bertabrakan. Kemudian, pupil mata Zhou Chang menyusut saat dia menyadari bahwa pancaran pedang telah hancur oleh pukulan tersebut. Kemudian, Zhu Wen melayangkan pukulan lagi ke arahnya. Zhou Chang maju selangkah dan menebas dengan pedang perunggunya. Segera, pedang perunggu dan tangan emas bertabrakan. Gelombang energi menyebar seperti riak, menyebabkan seluruh panggung bergetar hebat. Retakan mulai terlihat di permukaan panggung. Melihat dampak yang begitu mengerikan, para seniman bela diri di bawah panggung semuanya memperlihatkan ekspresi ngeri. Banyak dari mereka bahkan mundur setelah tabrakan. Kekuatan yang sangat menakutkan. Ledakan. Ledakan. Zhu Wen memiliki tubuh yang abadi dan tidak bisa dihancurkan. Dia melontarkan pukulan demi pukulan, setiap pukulan mengandung kekuatan seribu kati. Di sisi lain, Zhou Chang memegang pedang perunggu di tangannya, memblokir pukulan Zhu Wen saat dia buru-buru mundur. Hatinya dipenuhi dengan keterkejutan. Bang! Setelah pukulan lainnya, Zhou Chang mengerutkan alisnya dan mundur beberapa langkah. Saat dia mundur, suara sesuatu yang menembus udara datang dari belakangnya. Zhu Wen berjubah hitam menebas Zhou Chang dengan tujuh pedang pembantaian di tangannya. Sasarannya adalah punggung Zhou Chang. Perasaan tidak menyenangkan muncul di hati Zhou Chang. Kakinya bergerak, dan pedang perunggu diletakkan secara horizontal di punggungnya. Segera setelah itu, suara benturan logam terdengar. Dia mengambil beberapa langkah ke depan, dan berbalik untuk melihat Zhu Wen berjubah hitam, yang memegang tujuh pedang pembantai. Dua Doppel Ganger Melihat Zhu Wen berjubah hitam di depannya dan tubuh Buddha di belakangnya, pupil mata Zhou Chang menyusut. Hatinya sedang kacau. Kekuatan tubuh Buddha di belakangnya melampaui ekspektasinya. Dia bertanya-tanya seberapa kuatnya dibandingkan dengan Zhu Wen berjubah hitam. Doppel Ganger Tubuh Luar Di bawah arena, tujuh tuan rumah terkejut. Mereka tidak menyangka Zhu Wen telah mengembangkan teknik rahasia Doppel Ganger Tubuh Luar. Meskipun aura tubuh luar Zhu Wen berada di puncak alam Master Surgawi, tubuh fisik yang tak tertandingi telah melampaui tubuh prajurit Kaisar Rilem biasa. Tidak heran jika Zhou Chang ditekan olehnya. Pantas saja Zhu Wen begitu percaya diri. Ternyata dia punya kartu truf. Chang Ji tersenyum. Kekuatan yang ditunjukkan tubuh Buddha Zhu Wen membuatnya merasa lega. Semua orang di area tempat duduk grid Chang Mansion terkejut. Bahkan Chang Dai yang bijaksana melirik Zhu Wen beberapa kali lagi dengan sedikit keterkejutan di matanya. Dharma tidak terbatas. Zhu Wen tidak menahan diri lagi. Dengan raungan rendah, tubuh Buddha Zhu Wen melompat ke udara dan mengatupkan kedua tangannya. Roda ringan di belakang kepalanya berkobar lebih kencang. Kemudian, roda ringan itu tersapu dan berubah menjadi roda raksasa yang panjangnya ratusan kaki. Permukaan roda raksasa itu bertuliskan karakter Sansekertai yang tak terhitung jumlahnya. Nyanyian Sansekertai yang husuk dibacakan darinya. Karakter emas mengelilingi permukaan roda ringan seperti berudu. Ledakan. Segera setelah roda cahaya terbentuk, ia jatuh dari langit seperti matahari yang jatuh. Pada saat ini, itu sangat mempesona dan cemerlang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.